Selanjutnya saya akan para bapak teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Tuhan segala sesuatunya ada di dalam firman Allah dan tentu saja untuk kepentingan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus dengar firman Tuhan. Membuka hati buat firman-Mu selebar-lebarnya supaya firman Allah mendapat tempat di hati kami. Jangan sampai Tuhan firman itu gugur dari kehidupan kami. Jangan sampai firman itu tercecer Tuhan. Fasal demi fasal, ayat demi fasal, ayat kami pukut, kami pungut Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami. Walau derita, walau pergumulan, walau kesulitan, bahkan anjing-anjing yang menjilat borok pun Tuhan tidak bisa menghalangi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Engkau mengurapi hambamu, urapi juga yang bertugas yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Baik yang bertugas untuk membaca firman Tuhan, yang bertugas untuk infokus, live streaming, yang mengetik kotbah. Bahkan juga Tuhan ala-ala musik, ala-ala elektronik, serta komponen-komponen yang ada. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan perciki dengan darah Yesus Kristus. Demikian juga sinyal di udara, sidang jemaatmu di Malaysia, di Bandung. Bahkan umat Tuhan yang sedang memberikan dirinya untuk digembalakan oleh GPTB Taniasarang dan Cilegon. Lewat live streaming, video internet, Youtube, Facebook, baik di dalam maupun puluhan negeri, dimanapun berada. Tuhan juga kiranya hadir di sana untuk memberkati dan memerciki dengan darahmu. Mengurapi mereka sekaliannya. Selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah. Di antara kami suatu saat nanti mata bertumata, biarlah kiranya kami bergantung dengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi korban dan persembahan. Bahkan dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, nama Tuhan dipermulihakan. Terpujilah Tuhan, iblis setan yang masih tersisa, yang coba mengusip mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Yang roh-roh jahat, yang coba-coba merusak hadirat Tuhan. Merusak suasana surga dalam kesucian kemuliaannya. Dipatahkan dalam nama Yesus. Segala iblis setan kami perintahkan, engkau pergi keluar dari tempat ini. Dari hidup kami. Darah Yesus memberi kelepasan atas kehidupan kami. Biarlah kiranya melekat surgawi, engkau perintahkan berjaga-jaga atas keliling kehidupan kami dan sililing gedung ini. Biarlah di atas segalanya nama Tuhan dipermulihakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surgawi. Kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan, selamat malam. Biarlah kiranya sejahtera bahagia memerintah di tengah-tengah ibadah doa penyembahan malam ini. Dan memerintah di hati kita masing-masing. Puji Tuhan, saya tidak lupa juga menyapa sedang jemaat di Malaysia, di Bandung. Bahkan umat Tuhan yang sedang memberikan dirinya untuk digembalakan oleh GPTB Tania Seram dan Cilegon, Banten, Indonesia. Lewat live streaming video internet, YouTube Facebook. Baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dan selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya firman yang dibukakan itu betul-betul meneguhkan setiap kehidupan kita. Nanti membawa kita masuk dalam kesatuan tubuh. Membawa kita berada di kaki salib Kristus. Tersungkur di hadapan tata Tuhan. Sujud menyembah Allah yang hidup. Yang sekarang berada di dalam kekekalan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Koluse, fasal 3 ayat yang ke-19. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Singkat kata, seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya. Sebab Yesus Kristus adalah suami dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Amin. Bahkan gereja Tuhan dijadikan sebagai istri dalam kesetiaan. Kemudian dari ayat ini, tadi sudah dibaca. Sikap dari seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya, ialah, janganlah seorang suami jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Seorang suami janganlah berlaku kasar terhadap istrinya. Terkait dengan pernyataan ini, kita langsung hubungkan dengan 1 Petrus fasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Silahkan. Demikian firman Tuhan, hidup bersama suami-istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Terus? Sebagai kaum yang lebih lemah. Terima kasih, puji Tuhan. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Berarti, seorang suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Sama dengan suami yang bijaksana. Amin. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Berarti, tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Sama dengan suami yang bijaksana. Nah, puji Tuhan, langsung Daniel 12 ayat 3. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya, seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana, sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Terus? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ada pun tugas dari seorang suami yang bijaksana ialah, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tugas dari seorang yang bijaksana ialah, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Demikian juga dengan seorang suami yang bijaksana. Maka ia akan menuntun istrinya dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Contoh 1 Korintus pasal 10 ayat 14-15. Contoh 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14-15. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Terus. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Rasul Paulus menghimbau supaya sidang jemaat di Korintus ini. Menjauhkan diri mereka dari penyembahan berhala. Amin. Suraku. Puji Tuhan. Jadi suraku betul-betul tugas dari seorang yang bijaksana. Hamba Tuhan yang bijaksana. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Menuntun sidang jemaat kepada kebenaran. Sebagai mana Rasul Paulus menghimbau. Supaya sidang jemaat di Korintus ini. Betul-betul menjauhkan diri mereka. Dari penyembahan berhala. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Amin suraku. Ayat 16, 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus, korban Kristus. Terus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terus. Karena roti adalah satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Puji Tuhan. Saudara, berada di tengah-tengah sebuah ibadah dan pelayanan yang dihubungkan dengan salib. Menunjukkan bahwasannya kita telah bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Darah salib Kristus. Kemudian menikmati roti hidup. Roti yang dipecah-pecahkan. Yakni firman yang dibukakan. Menunjukkan bahwasannya kita semua adalah satu. Sekalipun anggota-anggotanya banyak. Puji Tuhan. Karena roti itu satu. Maka kalau kita menikmati roti hidup, roti yang satu itu. Maka kita dibawa masuk dalam persekutuan. Kita dibawa masuk dalam persekutuan. Dan kita semua menjadi satu antara satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin surku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu supaya betul-betul kita benar-benar menjadi satu tubuh. Walaupun anggota-anggotanya banyak, saudara. Amin. Puji Tuhan. Karena roti itu satu. Dan kita sudah menikmati roti hidup itu. Biarlah kuasa firman membawa kita nanti menjadi satu tubuh ya. Ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Ya. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Terima kasih. Singkat kata, orang-orang yang mendapat bagian dalam pelayanan mesbah dipelihara langsung oleh Tuhan. Sesuai dengan imamat 7 ayat 6 dan ayat 15. Puji Tuhan. Jadi suruh ku berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang dihubungkan dengan salib. Itu persekutuan dengan darah salib Kristus. Kemudian menikmati roti hidup menunjukkan bahwa kita adalah satu walaupun anggotanya banyak. Karena roti itu satu maka kita juga satu. Kalau kita menikmati pembukaan firman. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 14 loncat 19 sampai 20. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih. Jauhilah penyembahan berhala. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Apakah yang dimaksud dengan perkataan Rasul Paulus pada ayat 14 itu? Terus. Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Atau berhala adalah sesuatu? Terus. Bukan. Bukan. Bukan itu yang dia bicarakan. Terus. Apa yang kumaksudkan ialah? Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah? Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Jauhilah penyembahan berhala. Maksudnya di sini ialah. Jemaat di Korintus jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Seperti bangsa Israel. Selama perjalanan 40 tahun di Padanggurun. Mereka bersekutu dengan roh-roh jahat. Mereka bersekutu dengan roh-roh jahat. Sekalipun mereka menjadi berisan yang dipimpin oleh Musa. Atau menjadi rombongan yang nampaknya beribadah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya. Persembahan mereka adalah kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Sekiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Capek-capek kita dari rumah. Berlelah-lelah kita dari rumah. Menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang. Tetapi kalau akhirnya persembahan kita adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Kan itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Jangan biarkan kerugian semacam ini terjadi dalam hidup kita. Di tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan di atas bumi ini, saudara. Karena itu kesiasiaan. Puji Tuhan. 1 Keruntus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Ya. Terus? Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan. Namun dalam kesempatan yang lain, bersekutu juga dengan roh-roh jahat. Selanjutnya, mari kita melihat. Dapat dipahami, suratku? Kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, nampaknya beribadah kepada, berada di tengah-tengah barisan yang dipimpin oleh Musa. Nampaknya, suratku rombongan itu beribadah kepada Tuhan. Namun kenyataannya, persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan. Namun dalam kesempatan yang lain, juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Tidak boleh serampangan. Ikut Tuhan tidak boleh serampangan. Satu sisi berbicara soal kesucian, satu sisi berbicara soal yang tak suci. Itu serampangan. Atau satu sisi ya, satu sisi yang lain tidak. Itu tidak boleh. Supaya persembahan kita tidak kita persembahkan kepada roh-roh jahat. Tetapi benar-benar, kita bawa segala persembahan. Kita bawa segala hidup kita ini dan dijadikan sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, marilah kita melihat persekutuan dengan roh-roh jahat yang dimaksud oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Puji Tuhan. Itu yang kedua terus. 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Melakukan percabulan terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga pada satu hari telah tewas 23 ribu orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga mereka mati di pagut ular. Yang ke... Selanjutnya, ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malekat maut. Puji Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel bersekutu dengan roh-roh jahat antara lain. Yang pertama, bangsa Israel menginginkan hal-hal yang jahat pada ayat yang ke-6. Yang kedua, bangsa Israel menyembah berhala pada ayat 7. Yang ketiga, bangsa Israel melakukan percabulan pada ayat yang ke-8. Yang keempat, bangsa Israel mencobai Tuhan pada ayat yang ke-9. Yang ke-5, bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti penjelasan dari hal yang ke-2. Bangsa Israel menyembah berhala. Peristiwa ini, saudara, ditulis di dalam kitab Musa yang ke-2. Peristiwa menyembah berhala. Bangsa Israel menyembah berhala ditulis dengan jelas di dalam kitab Musa yang ke-2. Yakni, keluaran fasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Dengan judul yang ada di sana, Anak Lembu Emas. Puji Tuhan. Namun, keluaran 32 dibagi menurut pembagiannya. A, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu tentang lembu emas. B, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Itu tentang murka Allah. C, ayat 15 sampai 20. Tentang dua lobatu yang dipecahkan. D, ayat 21 sampai dengan ayat 29. Tentang Musa marah pada Harun. E, ayat 30 sampai dengan ayat 35. Tentang Musa berdoa untuk bangsa Israel. Puji Tuhan. Mari kita akan selidiki bagian-bagian ini. Dimulai dari bagian A. Keterangan A, keluaran 32. Ayat 1 sampai dengan 6. Tidak perlu dibaca. Namun, intinya di sini adalah. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Intinya di sini adalah. Bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Mendirikan atau membuat patung anak lembu emas. Menunjukkan bahwasanya. Bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Yang telah membebaskan mereka dari penindasan Mesir dan Fir'aun. Mendirikan lembu emas tuangan. Lalu sujud menyembah kepadanya. Menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita semua memiliki roh setia. Hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 20 dulu. Ayat 6. Amsal 20 dulu. Ayat yang ke-6. Demikian kerman Tuhan. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati. Terus. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Puji Tuhan. Kelompok yang menyebut dirinya baik hati sangat banyak ditemukan saudara. Namun kelompok yang setia sangat sukar untuk ditemukan. Dapat dipahami suruhku. Sangat sukar ditemukan. Keadaan yang semacam ini sangat ditakutkan oleh, sangat ditakuti oleh Rasul Paulus. Dan itu dinyatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 3. Sebab Rasul Paulus ini sedang berjuang untuk mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada sebagai perawan suci kepada satu laki-laki. Itulah mempelai pria surgawi. Sebab itu dia takut. Kalau-kalau kesetiaan mereka berubah. Karena diperdaya seperti hawa. Diperdaya oleh ular. Puji Tuhan. Rasul Paulus ini betul-betul hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Karena tugasnya betul-betul hanya satu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sebab itu dia takut sekali. Kalau jemaat di Korintus ini berubah setia dari Kristus sebagai kepala gereja. Dan mempelai pria surga. Sebab dia sedang berjuang untuk membawa sidang jemaat di Korintus ini. Sebagai perawan suci kepada satu laki-laki. Itulah mempelai laki-laki surga. Dia berubah takut kalau sidang jemaat ini berubah setia. Sebab itu Tuhan juga berharap mendambahkan kita semua. Untuk menjadi suatu kehidupan yang setia di hadapan Tuhan. Amin suriku. Kalau gereja Tuhan setia kepada Tuhan. Maka dia akan menjadi istri yang setia kepada suaminya. Kalau gereja Tuhan setia kepada Kristus kepala. Maka dia akan menjadi suami yang setia kepada istrinya. Demikian juga. Kalau dia sebagai seorang anak pasti hormat kepada orang tuanya. Ingatlah itu hai pemuda pemudi. Puji Tuhan. Haleluya keranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin suriku. Puji Tuhan. Haleluya. Masmur 18 26-28 Masmur pasal 18 Ayat 26-28 Baca. Demikian firman Tuhan. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang setia Tuhan itu berlaku setia saudara. Amin. Terus. Terhadap orang yang tidak bercelah Engkau berlaku tidak bercelah. Tidak bercelah kepada orang yang tidak bercelah terus. Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci. Berlaku suci terhadap orang yang suci Tetapi Tetapi terhadap orang yang bengkok Orang yang bengkok Tuhan berlaku Belat belit Belat belit Ayat 28 Karena engkau lah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas Menyelamatkan bangsa yang tertindas Sebagaimana bangsa Israel Dibebaskan Diselamatkan Dari perbudakan Dari penindasan Mesir dan Fir'aun Terus. Tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan Puji Tuhan Saudara perlu untuk diketahui Kita Kita harus ketahui bersama-sama Bahwasannya kita harus berlaku setia Berlaku tidak bercelah Dan hidup suci di hadapan Allah Amin Mengapa? Sebab Tuhan lah yang membebaskan Tuhan lah yang menyelamatkan bangsa Israel Dari penindasan Mesir dan Fir'aun Amin Sekali lagi saya sampaikan Kita semua harus berlaku setia di hadapan Tuhan Amin Kita semua harus berlaku tidak bercelah di hadapan Tuhan Amin Dan kita semua juga harus hidup suci di hadapan Allah Amin Mengapa? Sebab Tuhan lah yang membebaskan Tuhan lah yang menyelamatkan bangsa Israel Dari penindasan Mesir dan Fir'aun Puji Tuhan Tuhan lah yang membebaskan dan menyelamatkan kita Dari penjara dunia ini Saudara Amin Puji Tuhan 27 bagian B Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat belit Terhadap orang yang bengkok Atau hatinya tidak lurus Karena tidak setia Terhadap orang semacam ini Allah berlaku belat belit Ingatlah itu Terhadap orang yang bengkok Atau hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan Karena tidak setia Terhadap orang semacam ini Allah berlaku belat belit Tahu belat belit Belat belit Maka segala doa Segala permohonan Serta harapan kita Tidak akan terkampulkan Belat belit Puji Tuhan Sebab itu Jangan bengkok Jangan berlaku bengkok Jangan sampai hati kita Tidak lurus di hadapan Tuhan Supaya Tuhan tidak berlaku belat belit Banyak kali kita Menaikkan doa dan permohonan Menyampaikan harapan-harapan kita Di masa yang akan datang Tetapi Kalau kita tidak sadar Kalau kita Kalau hati Kalau kita berlaku bengkok Hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan Ingatlah suratku Tuhan belat belit Coba saudara perhatikan Semua melihat dulu ke sini Kalau Birokrasi Terlalu panjang Dan lebar Birokrasi Dipersulit Maka seseorang Saat mengurus Urusannya di sebuah kantor Di sebuah instansi Sangat sukar Demikian juga Kalau kita berlaku bengkok Hati tidak lurus di hadapan Tuhan Maka Tuhan belat belit Saudara Maka segala permohonan Segala doa Segala harapan Sangat sulit Untuk kita dapatkan dari Tuhan Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan Periksa hati masing-masing Keranya dapat dipahami dengan baik Amin suratku Puji Tuhan Yosua 24 Sebab itu kita belajar Dari pribadi Yosua Yosua ini punya pengalaman Segudang pengalaman Karena dia Dia adalah Saksi hidup Satu dari Berapa orang Saksi hidup Dari antara ketidaksetiaan Dari bangsa Israel ini Maka oleh sebab itu Oleh karena Oleh karena itulah Dari pengalaman Segudang pengalaman Yang dialaminya Dia bersikap tegas Amat sangat tegas Kepada bangsa Israel Yang dia pimpin Untuk menduduki Tanah-kanaan Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Yosua fasal 24 Yosua fasal 24 Ayat 14 Dan lebih dahulu Demikian firman Tuhan Pembaruan perjanjian di Sikem Pembaruan Ya Oleh sebab itu Takutlah akan Tuhan Dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas Dan setia Setia saudara Beribadalah kepada Tuhan Dengan tulus Beribadalah dengan Tuhan Dengan sikap setia Terus Jauhkanlah Allah yang kepadanya Maka oleh sebab itu Jauhkanlah Berhala Terus Kepadanya nenek moyangmu Dimana nenek moyang bangsa Israel Pernah tidak berlaku setia Beribadah Menyembah Berhala Terus Dan beribadah kepada Tuhan Terus Terima kasih Sampai ayat 14 dulu Disini dengan Yosua Disini kita melihat Yosua meminta dengan Amat sangat Agar bangsa Israel Beribadah kepada Allah Dengan tulus ikhlas Beribadah kepada Allah Dengan setia Berarti Bangsa Israel Harus menjauhkan diri mereka Dari segala jenis Penyembahan berhala Jangan seperti Nenek moyang bangsa Israel Tidak berlaku setia Sebab mereka telah Menyembah berhala Yosua Saksi bisu Eh Saksi hidup Yang masih hidup Yang masih hidup Yang sampai tiba Di tanah kenaan Yang hidup itu Ya Yosua dan Kaleb Ada dua saksi Yang masih hidup Yosua dan Yosua bin Nun Dan Kaleb Bin Yefune Puji Tuhan Jadi Oleh karena Pengalaman Berdasarkan pengalaman inilah Dia dengan tegas Menghimbau Kepada Kepada umat Israel Setelah tiba Di tanah kenaan Berlaku setia Lagi kepada Tuhan Berarti Jangan lagi Menyembah berhala Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik ya Setialah Kalau kita setia Kepada Kristus Suami setia Kepada istrinya Kalau Sidang jemaat Setia kepada Kristus Istri juga setia Kepada pasangannya Suaminya Ingatlah itu Jadi dari orang muda Dari sejak sekarang Belajar setia Kepada Tuhan Kalau tidak setia Engkau berlaku Bengkok Engkau berlaku Bengkok hati Nanti Tuhan Belat belit Harapanmu Masa depanmu Tidak akan terkabulkan Biar tangis darah Sekalipun Banyak kan Rencana ke depan Banyak kan Cita-cita Dan rencana-rencana Yang sedang ada Kita susun Di pikiran ini Saudara Setia saja Ini yang bicara Setia ini Adalah orang yang punya Segudang pengalaman Yosua Sebab dia yang melihat Betul-betul Ketidak setiaan Bangsa Israel Di Padanggurun Sehingga Penyembah Persembahan mereka Adalah persembahan Kepada rorok jahat Sebab itu Dia dengan tegas Berlaku setia Jangan lagi Menyembah berhala Kiranya dapat Dipahami dengan baik Puji Tuhan Haleluya Ayat 15 Tetapi jika kamu Anggap tidak baik Untuk beribadah Kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Allah yang kepada Nenek moyangmu Beribadah Diseberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu diami ini Berhala Amori Di Kanaan Atau berhala Yang diseberang Sungai Jordan Sungai Efrat Yang juga Bangsa Israel Nenek moyang Bangsa Israel Menyembah berhala Di sana Pilih mana Ini kan kecegasan Selanjutnya Tetapi aku Dan seisi rumahku Kami akan beribadah Kepada Tuhan Puji Tuhan Selanjutnya Disini kita perhatikan Pada E15 Tetapi Andai kata Bangsa Israel Tidak beribadah Kepada Tuhan Karena Menyembah berhala Daripada Tanah Kanaan Berhala Amori Atau berhala Daripada Berhala Daripada Beribadah Kepada Diseberang sungai Efrat Yang juga Disana ada Berhalanya Puji Tuhan Tidak beribadah Kepada Tuhan Dan memilih Untuk beribadah Kepada berhala Menyembah berhala Dengan kata lain Tidak setia Kepada Tuhan Maka Dengan tegas Yosua berkata Kepada bangsa itu Tetapika Aku Dan seisi Rumahku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Jadi Andai kata Bangsa Israel Tidak setia Di hadapan Tuhan Tapi Yosua berkata Aku Dan seisi Rumahku Kami Akan beribadah Kepada Tuhan Jadi Kalau orang lain Tidak setia Kita harus Tetap setia Ini Kepala rumah tangga Yang setia Nanti Istrinya setia Anak-anaknya setia Seisi rumah setia Puji Tuhan Jadi Jangan main-main Tunggu Mau mati Baru setia Kalau Tuhan Mau datang Puji Tuhan Ayo Bijaksana Mulai dari sekarang Puji Tuhan Ayat 28 Ayat 16 17 Setelah mendengarkan Pernyataan Dari Yosua Dengan sikap Yang tegas Dan memilih Untuk berlaku setia Pada Ayat 16 17 Bangsa itu Menjawab Menjawab Jauhilah Daripada kami Meninggalkan Tuhan Untuk beribadah Kepada ala lain Alasan mereka Mengatakan itu Ayat 17 Sebab Tuhan Ala kita Dialah yang telah Menuntun kita Dan Dan nenek Moyang kita Dari tanah Mesir Dari rumah Perbudakan Dan yang telah Melakukan Tanda-tanda Mujizat yang besar Setrip yang ke-2 Melakukan Mujizat yang besar Di depan Mata kita sendiri Kemudian Setrip yang kita Yang telah melindungi kita Sepanjang jalan Yang kita tempuh Dan di antara Semua bangsa Yang kita lalui Setrip yang ke-4 Tuhan menghalau Semua bangsa Dan orang Amori Penduduk negeri ini Kanaan Dari depan kita Kami pun akan Beribadah kepada Tuhan Sebab Dialah ala kita Ayat 19 Tetapi Yosua Berkata kepada Masa itu Tidaklah kamu Sanggup beribadah Kepada Tuhan Sebab Dialah ala yang kudus Dialah ala yang semburu Ia tidak akan Mengampuni Kesalahan Dan dosa Puji Tuhan Jadi Yang diutamakan Di sini adalah Kesetiaan Dan kekudusan Kalau tidak Tidak mampu kita Beribadah kepada Tuhan Tulus Ikhlas Hidup Dalam kesucian Dan Setia Kalau tidak Kita tidak bisa Beribadah dengan Baik dihadapan Tuhan Bangsa Israel ini Tahu loh Sudaraku Kalau bangsa Israel Kalau nenek moyang Kalau Tuhan yang Membebaskan nenek moyang Bangsa Israel Dari tanah-tanahan Juga membela Bangsa Israel Di dalam Di tengah perjalanan Sampai menghalau Bangsa Tujuh bangsa yang kuat Di tanah-tanahan Mereka sadar itu Sudara Puji Tuhan Lalu pada Ayat 28 Sesudah itu Yusua melepas Bangsa itu pergi Sesudah Menunjukkan Sikap Yang tekas Kepada Bangsa Israel Sesudah itu Barulah Yusua Melepas Bangsa itu Pergi Kemana Masing-masing Kemilik pusakanya Milik pusakanya Puji Tuhan Jadi Sembilan Setengah suku Mendapat Bagian Dari Milik pusaka Mereka Di tanah-tanahan Sedangkan Dua setengah suku Lagi ada Di seberang Sungai Jerdan Tidak Dibawa masuk Ke tanah-tanahan Sebab itu Sudah menjadi Perjanjian mereka Dengan Musa Waktu itu Jadi Sesudah Mengatakan Sikap Yang tekas Bahwa Bawasanya Yusua Harus berlaku Setia Sesudah Mengatakan Itu Yusua Melepas Bangsa itu Pergi Baru dilepas Harus ada Dulu Perjanjian Dilepas Masing-masing Kemilik pusakanya Sembilan Setengah Suku Israel Masing-masing Kemilik Pusakanya Itulah Tanah Yang dijanjikan Oleh Tuhan Kepada Abraham Isha Yaakob Abraham Isha Israel Dengan Sembilan Setengah Suku Israel Di Tanah-kanaan Dua Setengah Suku Israel Di Seberang Sungai Jordan Tidak Tidak Dibawa Masuk Ke Tanah-kanaan Jadi Ada Dulu Perjanjian Mari Kita Adakan Perjanjian Kesepakatan Di hadapan Tuhan Mau Kau Saudara Berlaku Setia Di hadapan Tuhan Ayo Tulus Dengan Baik Amin Surakum Puji Tuhan Sekarang Lanjut Pemicu Terjadinya Anak Lembu Emas Pemicu Terjadinya Anak Lembu Emas Kita Kembali Untuk Membaca Keluaran Fasal 32 Ayat 1 Demikian Kerman Tuhan Anak Lembu Emas Ketika Bangsa Itu Melihat Bahwa Musa Mengundur Ngundurkan Turun Dari Gunung Itu Maka Berkumpul Mereka Mengurum Meniharun Dan Berkata Kepadanya Mari Buatlah Untuk Kami Allah Yang Akan Berjalan Di Depan Kami Sebab Musa Ini Orang Yang Memimpin Kami Keluar Dari Tanah Mesir Kami Tidak Tahu Apa Yang Telah Terjadi Dengan Dia Puji Tuhan Bangsa Israel Singkat Kata Bangsa Israel Tidak Percaya Kepada Hidupnya Musa Sebagai Gembala Yang Diutus Tuhan Untuk Membawa Dan Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Perbudakan Keluar Dari Tanah Mesir Dan Penindasan Fir'aun Amin Suraku Puji Tuhan Haleluya Kita Lihat Dulu Suraku Jadi Singkat Kata Israel Tidak Percaya Kepada Musa Sebagai Seorang Gembala Yang Diutus Oleh Tuhan Untuk Membawa Dan Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Perbudakan Puji Tuhan Sekarang Kita Bandingkan Dengan Keluaran Fasal Tiga Kita Bandingkan Dengan Keluaran Fasal Tiga Puji Tuhan Ayat Satu Dulu Demikian Kerman Tuhan Musa Diutus Tuhan Musa Diutus Tuhan Terus Ada pun Musa Boleh baca Keluaran Fasal 2 Ayat 23 Sampai Dengan Fasal 3 Ayat 1 Lama Sesudah Itu Matilah Raja Mesir Judulnya Apa Musa Musa Diutus Tuhan Musa Diutus Tuhan Jadi Betul-betul Tuhan Yang Mengutus Musa Untuk Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Perbudakan Saudara Amin Puji Tuhan Sebab itu Mari simak Ayat 23 Sampai Pasal 3 Ayat 1 Lama sesudah itu Matilah Raja Mesir Matilah Raja Mesir Raja Yang Mengenal Musa Terus Tetapi Orang Israel Masih Mengeluh Karena Perbudakan Terus Dan Mereka Berseru-seru Sehingga Teriak Mereka Minta Tolong Karena Perbudakan Itu Sampai Kepada Allah Berseru-seru Berarti Mereka Sangat Tertekan Tertindas Terintimidasi Sampai Seruan Itu Sampai Kepada Allah Hingga Seruan Itu Sampai Kepada Allah 24 Allah Mendengar Mereka Mengerang Erang Lalu Ia Mengingat Kepada Perjanjiannya Dengan Abraham Isaac Dan Yaakub Karena Erangan Itu Sampai Di Telinga Tuhan Teringatlah Tuhan Dengan Perjanjiannya Kepada Abraham Isaac Dan Israel Yaakub Berkati Nama Israel 25 Maka Allah Melihat Orang Israel Itu Dan Allah Memperhatikan Mereka Keadaan Mereka Dalam Penindasan Yang Hebat Oleh Ayat 3 Adapun Musa Ia Biasa Menggembalakan Kambing Domba Yitro Mertuanya Imam Dimidian Terus Sekali Ketika Ia Menggiring Kambing Domba Itu Keseberang Padang Gurun Sampailah Ia Ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Puji Tuhan Disini Kita Melihat Musa Biasa Menggembalakan Kambing Domba Yitro Mertuanya Imam Dimidian Biasa Menggembalakan Kambing Dombanya Puji Tuhan Jadi tergembala Ini Kalau tergembala Saudaraku Tergembala Itu harus Mendara Daging Saudara Jadi Jangan Heran Jangan Heran Melihat Orang Yang Tergembala Tergembala Itu Harus Sampai Mendara Daging Biasa Berarti Harus Mendara Daging Jangan Sampai Karena Kita Tergembala Karena Aturan Karena Peraturan Geri Jawi Atau Karena Tidak Enak Dengan Sesama Gereja Bukan Harus Biasa Maksudnya Tergembala Itu Harus Sampai Mendara Daging Kalau Sudah Mendara Daging Andai Kata Sesuatu Kalau Andai Kata Hal itu Terlepas Dari Daging Dari Hidup Ini Ada Sesuatu Yang Terhilang Itu Sudah Mendara Daging Namanya Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Amin Suratku Hak Biasa Tergembala Itu Sudah Seharusnya Mendara Daging Jadi Tergembala Itu Bukan Karena Aturan Gereja Atau Karena Tidak Enak Dengan Tetangga Atau Sesama Gereja Bukan Jadi Tergembala Itu Harus Sudah Mendara Daging Amin Suratku Lihatlah Apa Keuntungannya Kalau Tergembala Sudah Sampai Mendara Daging Sekali Ketika Musa Menggiring Kambing Domba Itu Keseberang Padang Gurun Sampailah Ia Ke Gunung Alah Ini Gunung Horib Ini Kalau Tergembala Sudah Mendara Daging Sekali Waktu Kita Akan Berada Sampai Ke Gunung Tuhan Ini Yang Kita Cari Sampai Ke Gunung Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Setuju Tergembala Sudah Harus Sampai Mendarat Daging Saudara Buji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Kalau Kita Setia Maka Sebagai Suami Setia Kepada Is Lahir Batin Saudara Orang Muda Perhatikan Firman Ini Supaya Hatimu Dapat Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Tubuh Yang Menyenangkan Hati Tuhan Hati Karena Kita Mata Tidak Bisa Melihat Tuhan Hati Yang Menyenangkan Hati Tuhan Ya Ya Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Baru Bacalah Keluaran Fasal 3 Ayat 10 Sampai Dengan Ayat 11 Baca Demikian Firman Tuhan Jadi Jadi sekarang Pergilah Aku Mengutus Engkau Kepada Fir'aun Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Puji Tuhan Jadi Sudah Sangat Jelas Disini Kita Perhatikan Bahwa Tuhan Yang Mengutus Musa Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Fir'aun Dan Mesir Karena Musa Mempunyai Pengalaman Di dalam Hal Menggembalakan Kambing Domba Masa Sidang Jemaat Yang Besar Jumlahnya Dipercayakan Kepada Hamba Tuhan Yang Tidak Punya Pengalaman Soal Penggembalaan Itu Kan Tak Masuk Akal Puji Tuhan Jadi Saya Ini Seorang Hamba Tuhan Tetapi Sudah Menerima Jabatan Gembala Kenapa Karena Saya Harus Tergembala Kalau Roh Saya Tergembala Maka Tentu Tuhan Akan Percayakan Domba Domba Untuk Digembalakan Kan Banyak Gereja Belum Mengerti Sistem Penggembalaan Hanya Tahu Beribadah Hari Minggu Sudah Titik Tidak Tahu Sistem Penggembalaan Tetapi Oleh Kemurahan Tuhan Tuhan Didik Tuhan Ajar Supaya Kita Memperoleh Pengertian Tentang Penggembalaan Sampai Mendara Daging Puji Tuhan Ayat Sebelas Tetapi Musa Berkata Kepada Allah Siapakah Aku Ini Maka Aku Yang Akan Menghadap Fir'aun Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Sudah Hamba Tuhan Musa Ini Adalah Hamba Tuhan Yang Rendah Hati Dan Lembut Dia Juga Dalam Kitab Ibrani Disebut Sebagai Hamba Tuhan Yang Setia Dia Merasa Tidak Layak Ini Hamba Tuhan Yang Rendah Hati Selalu Merasa Tidak Mampu Merasa Tidak Bisa Merasa Tidak Mampu Tetapi Kalau Kita Merasa Tidak Layak Nanti Tuhan Yang Layakkan Kalau Kita Merasa Tidak Mampu Nanti Tuhan Yang Mampukan Sebaliknya Orang Yang Merasa Diri Bisa Pasti Tidak Bisa Orang Merasa Diri Mampu Pasti Tidak Mampu Sebab Tidak Boleh Memandang Enteng Ibadah Pelayanan Dalam Pengembalaan Sebab Itu Tergembala Itu Sudah Harus Sampai Mendara Daging Melayani Aduh Aku Tidak Bisa Apa Ciri Orang Tidak Bisa Banyak Belajarlah Banyak Belajar Saya Pun Belajar Bukan Hanya Di Belakang Meja Di Kaki Salib Juga Saya Harus Belajar Untuk Menentikan Pembukaan Firman Jujur Bagi Daging Tidak Enak Jujur Saya Beritahu Saja Bagi Daging Tidak Enak Kalau Belajar Di Kaki Salib Berjam Jam Tiga Empat Jam Itu Tidak Enak Bagi Daging Syukur Tetapi Kalau Kita Sudah Terbiasa Dan Mendara Daging Enak Ya Enak Terus Amin Karena Saya Juga Merasa Tidak Mampu Kok Saya Mengatakan Ini Bukan Pura-pura Rendah Hati Memang Tidak Mampu Kok Saya Ini Saya Sadar Tidak Mampu Maka Saya Belajar Jangan Pingsan Ya Harus Belajar Tidak Mampu Belajar Tidak Layak Nanti Tuhan Yang Layak Kalau Engkau Merasa Tidak Bukan Belajar Merasa Tidak Mampu Merasa Bodoh Sekali Pasti Ada Keinginan Untuk Belajar Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Amin Surku Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kemudian Ayat 12 Lalu Firmannya Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Ini loh Kalau Kita Merasa Tidak Mampu Merasa Tidak Bisa Pasti Penyertaan Tuhan Berlaku Bagi Dia Ingat Itu Tapi Kalau Merasa Diri Bisa Mampu Hebat Penyertaan Tuhan Tidak Berlaku Atas Orang Semacam Itu Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Terus Inilah Tandanya Bagimu Inilah Tandanya Bagimu Bahwa Tuhan Yang mengutus Musa Untuk Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Adalah Musa Akan Menuntun Bangsa Israel Dan Begitu Tiba Di Tanah Begitu Tiba Di Gunung Sinai Mereka Akan Beribadah Kepada Tuhan Di Gunung Sinai Jadi Saudaraku Tanda Bahwa Musa Diutus Oleh Tuhan Yalah Musa Dan Bangsa Israel Akan Beribadah Kepada Allah Di Gunung Horeb Atau Musa Berjumpa Dengan Allah Itu Tandanya Kalau Tuhan Nanti Mengutus Musa Sekarang Kita Akan Terus Telusuri Apakah Betul Betul Itu Nanti Menjadi Faktual Keluaran 24 12 13 Keluaran 24 Ayat 12 13 Keluaran 12 Kita Lihat Dulu Keluaran 24 12 13 Demikian firman Tuhan Musa Di Gunung Sinai Akhirnya Tergenapi Juga Itu Tanda Kalau Tuhan Mengutus Musa Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Musa Dan Bangsa Itu Akan Beribadah Kepada Tuhan Di Gunung Itu Juga Itu Tandanya Nah Kita Lihat Ayat 12 Tuhan Berfirman Kepada Musa Naiklah Menghadap Aku Jadi Jelas Tuhan Yang mengutus Ya Saudara Begitu Mereka Tiba Di Gunung Sinai Tuhan Berfirman Kepada Musa Naiklah Menghadap Aku Berarti Betul-betul Tuhan Yang mengutus Musa Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Amin Amin Terus Ke atas Gunung Dan Tinggallah Di Sana Maka Aku Akan Memberikan Kepadamu Loh Batu Yakni Hukum Dan Perintah Yang Telah Kutuliskan Untuk Diajarkan Kepada Mereka Puji Tuhan Singkatnya Musa Naik Ke atas Gunung Sinai Menghadap Allah Sebab Allah Akan Memberikan Kepadanya Dua Loh Batu Yang Berisikan Sepuluh Hukum Allah Berarti Jelas Tuhan Yang Mengutus Musa Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Firraun Amin Akhirnya Mereka Tiba Di Gunung Sinai Dan Beribadah Kepada Tuhan Di Gunung Sinai Bersama Bangsa Israel Betul Tuhan Yang Mengutus Itu Dari Pihak Tuhan Dengan Musa Sekarang Ayat Yang Ke 13 14 17 Demikian Firman Tuhan Lalu Bangunlah Musa Dengan Yosua Abdinya Maka Naiklah Musa Ke Atas Ayat 13 Baik 13 Sampai Dengan 17 Baca Lalu Bangunlah Musa Dengan Yosua Abdinya Maka Naiklah Musa Ke Atas Gunung Allah Itu Terus Tetapi Kepada Para Tua-tua Itu Ia Berkata Tenggallah Tua-tua Berkata Tinggal Di Sini Terus Menunggu Kami Sampai Kami Kembali Lagi Kepadamu Terus Bukankah Harun Dan Hur Ada Bersama Sama Dengan Kamu Siapa Yang Ada Perkaranya Datanglah Kepada Mereka Datanglah Kepada Harun Yang Awan Itu Menutupinya Terus Kemuliaan Tuhan Diam Di Atas Gunung Sinai Dan Awan Itu Menutupi 6 hari Lamanya Pada Hari Ketujuh Dipanggilnya Musa Dari Tengah Awan Itu Tampaklah Kemuliaan Tuhan Sebagai Api Yang Menghanguskan Di Puncak Gunung Itu Pada Pemandangan Orang Israel Puji Tuhan Singkat Kata Bayi Tuhan Tuhan Maupun Harun Dan Hur Bahkan Bangsa Israel Sendiri Menyaksikan Kemuliaan Tuhan Sebagai Api Yang Menghanguskan Di Puncak Gunung Sinai Mereka Menyaksikan Itu Puji Tuhan Amen Suruhku Menyaksikan Kemuliaan Tuhan Sebagai Api Yang Menghanguskan Di Puncak Gunung Sinai Ayat 18 Masuklah Musa Ketengah Awan Itu Dengan Mendaki Gunung Itu Lalu Tinggallah Ia Di Atas Gunung Itu Empat Puluh Hari Dan Empat Puluh Malam Lam Buji Tuhan Akhirnya Tinggallah Musa Di Atas Gunung Sinai Selama Empat Puluh Hari Dan Empat Puluh Malam Bahkan Saudara Jadi Singkat Kata Sebetulnya Bangsa Israel Tua-tua Harun Hur Bangsa Itu Sebetulnya Melihat Peristiwa Itu Bahwa Jelas Tuhan Yang Mengutus Musa Amin Suraku Bahkan Sebelum Musa Tinggal Di Atas Gunung Sinai Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Bangsa Israel Sendiri Mengetahui Bahwa Sanya Tuhan Menampakkan Diri Di Atas Gunung Sinai Dengan Tanda-tanda Yang Nyata Yakni Satu Ada Guru Dan Kilat Kemudian Dua Awan Padat Di Atas Gunung Lalu Terdengar Bunyi Sangka Kalah Yang Sangat Keras Peristiwa Itu Terjadi Setelah Hari Ketiga Bangsa Israel Tiba Di Dan Berkema Di Depan Gunung Sinai Kisah 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 Ini Ditulis Di Dalam Keluaran 19 Ayat 1 Sampai 25 Jadi Sebelum Musa Pun Menghadap Tuhan Dan Tinggal Di Atas Gunung Sinai Selama 40 Hari 40 Malam Bangsa Israel Sendiri Tahu Kalau Tuhan Turun Di Atas Gunung Sinai Setelah Mereka Tiba Di Gunung Sinai Dan Berkema Pada Hari Ketiga Di Gunung Sinai Barulah Mereka Tahu Tuhan Turun Di Atas Gunung Sinai Amin Sudahku Puji Tuhan Jadi Sebetulnya Tahu Sudara Tahu Kalau Tuhan Turun Di Atas Gunung Sinai Juga Sebetulnya Bangsa Israel Tahu Kalau Tuhan Yang Mengutus Musa Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Perbudakan Mesir Tahu Puji Tuhan Memang Dasar Keras Keras Kepala Saja Bangsa Israel Ini Puji Tuhan Dasar Keras Kepala Saja Kok Puji Tuhan Kiranya Dapat Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Amin Surat Ku Puji Tuhan Alasan Israel Tidak Percaya Kepada Musa Kita Kembali Jadi Sudah Cukup Bukti Kalau Tuhan Yang Mengutus Ya Sudara Puji Tuhan Haleluya Keluaran 24 Keluaran 19 Itu Sudah Cukup Itu Adalah Bukti Yang Sangat Kuat Bahwa Betul Betul Tuhan Yang Mengutus Puji Tuhan Haleluya Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Alasan Israel Tidak Percaya Kepada Musa Keluaran 32 Ayat 1 Baca Demikian Kerman Tuhan Ketika Bangsa Itu Melihat Bahwa Musa Mengundur Turun Dari Gunung Itu Terus Maka Berkumpul Mereka Mengurumuni Harun Dan Berkata Kepadanya Terus Mari Buatlah Untuk Kami Allah Yang Akan Berjalan Di Depan Kami Terus Sebab Musa Ini Orang Yang Telah Memimpin Kami Keluar Dari Tanah Mesir Kami Tidak Tahu Apa Yang Telah Terjadi Dengan Dia Puji Tuhan Musa Mengundur Unturkan Atau Berlambatan Turun Dari Puncak Gunung Sinai Inilah Alasan Inilah Alasan Bangsa Israel Untuk Tidak Setia Mendirikan Patung Anak Lembu Emas Tuangan Tidak Setia Musa Mengundur Unturkan Atau Berlambat Lambatan Turun Dari Puncak Gunung Sinai Puji Tuhan Nah Kalau Ini Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Tidak Setia Dihadapan Tuhan Maka Alasan Ini Menggambarkan Tampilnya Pengejak Pengejak Di Akhir Saman Ini Puji Tuhan Inilah Gambaran Dari Penampilan Dari Pengejak Pengejak Di Akhir Saman Puji Tuhan Mereka Berkata Musa Mengundur Undurkan Musa Berlambat Lambatan Untuk Turun Dari Puncak Gunung Sinai Ini Kan Gambaran Dari Pengejak Pengejak Di Saman Ini Mengundur Undurkan Lihat Pengejak Pengejak Dua Petrus Tiga Sebetulnya Alasan Ini Tidak Pas Sebetulnya Memang Dasar Tidak Setia Tidak Setia Saja Sudara Puji Tuhan Haleluya Mari Kita Memang Kalau Orang Tidak Setia Terlalu Banyak Alasan Ini Alasannya Musa Mengundur Undurkan Untuk Turun Ini Orang Yang Tidak Setia Banyak Sekali Alasannya Puji Tuhan Padahal Dasar Tidak Setia Dasar Keras Kepala Dasar Tegar Tengku Ada Saja Alasannya Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Alasan Semacam Itu Sama Seperti Pengejek Pengejek Di Akhir Saman Ayat Tiga Demikian Kerman Hari Tuhan Hari Tuhan Berarti Kedatangan Hari Kedatangan Tuhan Menjelang Hari Kedatangan Tuhan Terus Yang Terutama Harus Kamu Ketahui Yang Terutama Harus Kita Ketahui Terus Bahwa Pada Hari Zaman Akhir Pada Akhir Zaman Ini Terus Akan Tampil Pengejek Pengejek Puji Tuhan Terus Dengan Ejekan Ejekannya Terus Yaitu Orang-orang Yang Hidup Menuruti Hawa Napsunya Perhatikan Di Hari-hari Terakhir Akan Tampil Pengejek Pengejek Yaitu Orang-orang Yang Hidup Menurut Hawa Napsu Puji Tuhan Jadi Pengejek 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 Itu Ternyata Hidup Menuruti Hawa Napsu Mereka Puji Tuhan Dan Itu Akan Nyata Di Hari-hari Terakhir Pengejek Pengejek Itu Akan Tampil Puji Tuhan Itu Akan Tampil Surahku Pengejek Di Hari Zaman Itu Akan Tampil Sudara Jadi Kalau Itu Tampil Tidak Usah Kaget Tidak Usah Heran Puji Tuhan Ayat Kata Mereka Dimanakah Janji Tentang Kedatangannya Dimanakah Janji Tentang Kedatangannya Ini Terus Sebab Sejak Bapak-bapak Leluhur Kita Meninggal Segala Sesuatu Tetap Seperti Semula Pada Waktu Dunia Diciptakan Puji Tuhan Pertanyaan Dari Pengejek Pengejek Di Sini Mengandung Ejekan Sebetulnya Puji Tuhan Pertanyaan Dari Pengejek Pengejek Pada Ayat Pada Ini Mengandung Ejekan Sebab Mereka Berkata Dimanakah Janji Tentang Kedatangannya Itu Sebab Sejak Bapak-bapak Leluhur Kita Meninggal Segala Sesuatu Tetap Seperti Semula Pada Waktu Dunia Dijadikan Jadi Pertanyaan Pertanyaan Dari Pengejek Pengejek Disini Mengandung Ejekan Sebetulnya Pendeknya Pengejek Pengejek Tidak Yakin Dengan Janji Tentang Kedatangan Tuhan Itu Sebabnya Mereka Berkata Sejak Bapak-bapak Leluhur Kita Meninggal Segala Sesuatu Tetap Seperti Semula Amin Suraku Ayat 5 Sampai 7 Mereka 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 Tsunami 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 Langit Bumi Tetap Terpelihara Amin Itu harus diketahui Terus Terpelihara Dari api Dan disimpan Untuk hari Penghakiman Dan kebinasaan Orang-orang Fasih Lihat Pengejek Menasakan Orang-orang Pasih Amin Suraku Mereka Tidak Perduli Bahwa Saudara Langit Dan Bumi Dijadikan oleh Firman Mereka Saya juga Tidak Tidak Peduli Fenomena Yang Sangat Mengerikan Yaitu Tsunami Besar-besaran Terjadi Air Rebah Pada Saman Nuh Tetapi Sekalipun Demikian Oleh Firman Itu juga Langit Dan Bumi Yang Rusak Itu Terpelihara Namun Tinggal Menunggu Waktunya Akan Dilemparkan Kedalam Api Bersama Dengan Orang-orang Fasih Puji Tuhan Hati-hati Kalau Kita Abaikan Firman Firman Itu Sendiri Juga Akan Menjadi Hakimnya Sudara Jadi Kalau Kita Limpah Firman Firman Akan Menolong Kita Juga Amin Suratku Jangan Sampai Tidak Mau Tahu Dengan Firman Yang Dibukakan Puji Tuhan Biar Sejuta Kali Mujisat Terjadi Depan Mata Kalau Tidak Ada Pembukaan Firman Ibadah Itu Nol Dadartinya Firman Kok Yang Memelihara Amin Suratku Puji Tuhan Tetapi Tinggal Tunggu Waktunya Langit Bumi Akan Dilemparkan Ke Api Kedalam Api Bersama Dengan Orang Orang Fasik Bersama Dengan Orang Orang Yang Congka Bersama Dengan Orang Yang Sombong Tidak Rendah Hati Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Maka Saya Sangat Bahagia Sekali Mendapatkan Pernyataan Dari Seorang Yang Mempunyai Pengalaman Yang Baik Soal Kesetiaan Itulah Yosua Kita Harus Setia Puji Tuhan Lahir Batin Surah Puji Tuhan Hati Hati Puji Tuhan Ayat Delapan Dua Petrus Tiga Ayat Yang Kedelapan Akan Tetapi Saudara Saudaraku Kenapa Harus Lahir Batin Setia Karena Tuhan Itu Roh Amin Surahku Puji Tuhan Jadi Hati Kita Yang Harus Setia Kepada Tuhan Bukan Tubuhnya Yang Terlihat Baik Gemulai Tidak Hati Tidak Boleh Liar Kan Yosua Punya Segudang Pengalaman Nah Pengalaman Itu Perhatikan Perhatikan Saudara Bukan Tubuh Yang Kelihatan Baik Gemulai Bukan Hati Yang Tidak Boleh Liar Tidak Boleh Kepada Condong Kepada Yang Lain Hati Tidak Boleh Condong Kepada Berhala Jangan Bangkitkan Cemburu Tuhan Karena Kita Tidak Lebih Kuat Dari Tuhan Disentil Satu Kali Habis Kita Amin Suruhku Puji Tuhan Berlaku Setialah Ayat 8 Ayo Ingat Jangan Bengkok Masih Banyak Cita-citamu Kedepan Kalau Engkau Bengkok Hatimu Tidak Tulus Tuhan Belak Belit Apapun Doamu Tidak Akan Didengar Tuhan Ingat Itu Belajar Setia Ayat 8 Akan Tetapi Saudara Saudaraku Yang Kekasih Terus Yang Satu Ini Tidak Boleh Kamu Lupakan Terus Yaitu Bahwa Dihadapan Tuhan Satu Hari Sama Seperti Seribu Tahun Terus Sama Seperti Satu Hari Puji Tuhan Perlu Untuk Diketahui Dihadapan Tuhan Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Sebaliknya Seribu Tahun Sama Dengan Satu Hari Berarti Kerajaan Seribu Tahun Damai Sama Dengan Satu Hari Bagi Tuhan Amen Kerajaan Seribu Tahun Damai Jika Dikaitkan Dengan Petah Saman Terkena Pada Hari Yang Ketujuh Terkena Pada Hari Yang Ketujuh Saudara Bisa Lihat Saya Akan Tunjuk Dulu Ini Hari Ketujuh Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Sebaliknya Seribu Tahun Sama Dengan Satu Hari Puji Tuhan Amen Jadi Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Seribu Seribu Tahun Dan Sebaliknya Seribu Tahun Sama Dengan Satu Hari Berarti Kerajaan Satu Kerajaan Seribu Tahun Damai Sama Dengan Satu Hari Bagi Tuhan Kerajaan Seribu Tahun Damai Jika Dikaitkan Dengan Petah Saman Terkenalah Pada Hari Ketujuh Namun Prosesnya Untuk Berada Pada Hari Ketujuh Hari Kerajaan Seribu Tahun Damai Satu Hari Kerajaan Seribu Tahun Damai Namun Prosesnya Untuk Berada Sampai Kepada Satu Hari Atau Kerajaan Seribu Tahun Damai Prosesnya Titik Dua Enam Hari Bekerja Prosesnya Enam Hari Bekerja Untuk Sampai Pada Hari Ketujuh Seribu Tahun Kerajaan Seribu Tahun Damai Prosesnya Enam Hari Bekerja Ini Menunjuk Ketaatan Dan Ketundukan Gereja Tuhan Harus Nyata Di Hadapan Tuhan Itu Prosesnya Untuk Sampai Kepada Hari Ketujuh Seribu Tahun Kerajaan Damai Kerajaan Seribu Tahun Damai Prosesnya Gereja Tuhan Harus Nyata Harus Ketaatan Dan Ketundukan Gereja Tuhan Harus Nyata Di Hadapan Tuhan Bukan Kepada Manusia Di Hadapan Tuhan Jadi Kita Semua Sebagai Mempelai Perempuan Harus Taat Dan Tunduk Kepada Suami Dan Ketaatan Dan Ketundukan Yang Sungguh Sungguh Ini Harus Nyata Sungguh Sungguh Di Hadapan Tuhan Itu Prosesnya 6 hari Untuk Sampai Kepada Kerajaan Seribu Tahun Damai Prosesnya 6 hari 6 hari Sudara Puji Tuhan Ini kan Berbicara Tentang Ketaatan Dan Ketundukan Gereja Kepada Suami Kepala Gereja Mempelai Peri Surga Itu Prosesnya Dapat Dipahami Sudara Ku Puji Tuhan Praktiknya Satu Mengikuti Contoh Teladan Dari Tuhan Keluaran 20 Ayat 9 Sampai 11 Praktiknya Satu Mengikuti Contoh Teladan Tuhan Keluaran 20 Ayat 9 Sampai 11 Saya baca 6 hari 6 hari Lamanya Engkau akan Bekerja dan Melakukan Segala Pekerjaan Tetapi Hari Ketujuh Adalah Hari Sahabat Tuhan Alam Maka Jangan Engkau Melakukan Sesuatu Pekerjaan Engkau Atau Anakmu Laki Laki Atau Anakmu Perempuan Atau Hambamu Laki Laki Atau Hambamu Perempuan Atau Hambamu Atau Orang-orang Yang Di Tempat Kediaman Ayat 11 Sebab 6 hari Lamanya Tuhan Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Dan Ia Berhenti Pada Hari Ketujuh Itulah Sebabnya Tuhan Memberkati Hari Sahabat Dan Menguduskannya Itu Prakteknya Mengikuti Contoh Teladan Itu Berhenti Pada Hari Ketujuh Itu Contoh Teladan Yang Kedua Belajar Dari Masa Lalu Itu Prakteknya Belajar Dari Kesalahan Masa Lalu Saudara Untuk Sampai Kepada Ketaatan Dan Ketundukan Belajar Dari Masa Lalu Gunakan Pengalaman Hidup Menjadi Guru Jangan Sudah Berkali-kali Salah Terus Salah Tidak Pernah Belajar Itu Proses Untuk Taat Dan Tunduk Di Hadapan Tuhan Tidak Usah Ngomel Kita Kalau Salah Tidak Usah Kita Lawan Firman Tuhan Kalau Sudah Benar Akui Firman Kalau Kita Lawan Dan Membenarkan Diri Kita Benar Tapi Firman Tidak Membenarkan Hati Kita Apa Artinya Jadi Untuk Sampai Kepada Prosesnya Tadi 6 hari Taat Dan Tunduk Kepada Kristus Sebagai Kepala Sebagai Suami Prosesnya Itu Prosesnya Prakteknya Mengikuti Contoh Teladan Tuhan Amin Yang Kedua Adalah Belajar Dari Pengalaman Kalau Kita Pernah Salah Belajar Dari Situ Jadikan Pengalaman Sebagai Guru Supaya Jangan Terlanjur Lanjur Lagi Dalam Kesalahan Lahir Batin Siapa Yang Mau Menampilkan Ketaatan Ketundukannya Kepada Kristus Sebagai Kepala Ayo Tunjukkanlah Itu Kepada Tuhan Jangan Kepada Manusia Itu Sebabnya Saya Katakan Taat Pun Tunduk Pun Harus Dari Hati Kiranya Dapat Dipahami Boleh baca itu Ulangan 5 13-15 Baca cepat Yang kedua Belajar Dari masa lalu Ulangan 5 13-15 Cepat Demikian firman Tuhan 6 hari lamanya Engkau akan Bekerja Dan melakukan Segala Pekerjaanmu Tetapi Hari ketujuh Adalah Hari Sabah Tuhan Alamu Maka Jangan Melakukan Sesuatu Pekerjaan Engkau Atau Anakmu Laki-laki Atau Anakmu Perempuan Atau Hambamu Laki-laki Atau Hambamu Perempuan Atau Lembumu Atau Keladaimu Atau Hewanmu Yang Manapun Atau Orang Asing Yang Di Tempat Kediaman Supaya Hambamu Laki-laki Dan Hambamu Perempuan Berhenti Seperti Engkau Juga Sebab Haruslah Kau Ingat Bahwa Engkau Pundahulu Budak Di Ketundukan Kepada Kristus Sebagai Kepala Jadi Yang Pertama Proses Pertama Ikuti Contoh Teladan Tuhan Kalau Dia Lemah Lembut Kita Lemah Lembut Kalau Dia Rendah Hati Kita Rendah Hati Kalau Dia Suci Kita Suci Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Dalam Kristus Yesus Yang Kedua Belajar Dari Pengalaman Dari Kesusahan Dari Penindasan Karena Kesalahan Karena Perbudakan Dosa Itu loh Prosesnya Jangan Sampai Berita Firman Ini Hanya Sebatas Sebuah Cerita Apalagi Hanya Sebuah Pengetahuan Tetapi Biarlah Pengertian Ini Mendara Daging Supaya Menjadi Praktek Sehingga Nanti Nyata Ketaatan Dan Ketundukan Itu Proses 6 hari Untuk Sampai Kepada Kerajaan 1000 Tahun Damai Jangan Diabaikan Tidak Usah Ngomel Ngomel Supaya Nyata Nanti Ketaatan Dan Ketundukan Amin Firman Di dalam Hati Kita Masing-masing Amin Puji Tuhan Haleluya Persamaannya 1 Petrus 3 Persamaannya 1 Petrus 3 1 Petrus 3 Ayat 1 Sampai 7 Judulnya Adalah Hidup Hubungan Bersama Dengan Suami Istri Itu Judulnya Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 6 Itu Secara khusus Berbicara Tentang Ketaatan Gereja Tuhan Ketaatan Daripada Sarah Sebagai Istri Gambaran Dari Gereja Tuhan Amin Sudahku Sedangkan Taat Dan Tunduk Kepada Suaminya Abraham Sedangkan Ayat 7 Itu Berbicara Tentang Suami Yang Bijaksana Ayat 7 Itu Berbicara Tentang Suami Yang Bijaksana Dapat Dipahami Sudahku Puji Tuhan Dapat Dipahami Tidak Sampai Ini Puji Tuhan Itu Berbicara Tentang Suami Yang Bijaksana Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Jadi Untuk Sampai Kepada Perhentian Penyatuan Tubuh Dengan Kepala Prosesnya Itu 6 Hari Dapat Dipahami Berbicara Tentang Ketaatan Dan Ketundukan Praktiknya Ikuti Contoh Teladan Tuhan Satu Dua Belajar Dari Masa Lalu Kalau Pernah Tertindas Karena Dosa Jangan Ulangi Lagi Nanti Akan Nyata Persama Aannya Jelas Dalam 1 Petrus 3 Ayat 1-7 Ayat 1-6 Itu Berbicara Soal 6 hari Berbicara Soal Ketaatan Dan Ketundukan Sarah Kepada Suaminya Sedangkan Ayat 7 Itu Berbicara Tentang Suami Hari Ketujuh Kerajaan Seribu Tahun Damai Hari Ketujuh Disini Sahabatnya Tuhan Yesus Bukan Sahabatnya Yahudi Kalau Sahabatnya Yahudi Itu Hari Sabtu Kita Ini Berbicara Sahabatnya Tuhan Amin Puji Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Lalu Kita Kembali Membaca 2 Petrus 3 Ayat 9 Kiranya Diperhatikan Ya Saudara Amin Puji Tuhan 2 Petrus 3 Ayat 9 Demikian Firman Tuhan Tuhan Tidak lalai Menepati Janjinya Perhatikan Sebenarnya Tuhan Tidak lalai Menepati Janjinya Terus Sekalipun Ada orang Yang mengagapnya Sebagai Kelalaian Tetapi Ia sabar Terhadap Kamu Karena Ia menghendaki Supaya Melainkan Supaya Semua orang Berbalik Dan Bertobat Puji Tuhan Yang pasti Tuhan Tidak lalai Menepati Janjinya Sekalipun Pengejek Pengejek Menganggapnya Adalah Sebuah Kelalaian Sebenarnya Tuhan Ingin Menunjukkan Kesabarannya Sebab Ia tidak Menghendaki Kebinasan Orang-orang Berdosa Tuhan Menghendaki Supaya Semua orang Berbalik Kepada Tuhan Semua orang Bertobat Kepada Tuhan Tuhan Itu Tidak Kalau Tuhan Sepertinya Mengundur Undurkan Waktu Bukan Berarti Tuhan Lalai Tetapi Tuhan Sedang Menunjukkan Panjang Sabarnya Saudara Karena Tuhan Tidak Menghendaki Kebinasan Dari Orang-orang Berdosa Yang Tuhan Menghendaki Adalah Supaya Orang Berdosa Berbalik Kepada Tuhan Supaya Orang Berdosa Bertobat 100% Jadi Jangan Jangan Kita Tampil Sama Seperti Pengejek Pengejek Di Akhir Zaman Seolah Tuhan Tidak Dapat Menepati Janjinya Kalau Tuhan Mengundur Undurkan Waktunya Itu Karena Panjang Sabar Keranya Dapat Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Jangan Kita Bilang Berlambat Lambatan Tuhan Ini Datang Berlambat Lambatan Tidak Tau Dunia Ini Sudah Tsunami COVID-19 Tsunami COVID-19 Yang Lebih Parah Lagi Jangan Tuhan Mau Tunjukkan Panjang Sabarnya Tuhan Tidak Menghendaki Kebinasan Orang Berdosa Tetapi Supaya Kita Berbalik Orang Berdosa Berbalik Dan Bertobat 100% Jadi Mempaatkanlah Panjang Sabar Tuhan Ini Sebagai Kesempatan Yang Ada Yang Tersisa Ini Merupakan Panjang Sabarnya Tuhan Jangan Mengejek Ya Jangan Bilang Tuhan Lalai Tidak Tuhan Tidak Pernah Lalai Tuhan Tetap Menepati Janjinya Puji Tuhan Dia Ingat Kita Dia Tahu Kita Seperti Apa Sengsara Kita Penderitaan Puji Tuhan Dia Ingat Janjinya Ayat 10 Tetapi Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Penjuri Bagian A Hari Perlu Untuk Diketahui Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Penjuri Sama Dengan Kedatangannya Tiba-tiba Atau Mendadak Itu Maksudnya Kedatangan Tuhan Itu Tiba-tiba Atau Mendadak 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 Ayat 1-2 Demikian Firman Tuhan Berjaga-jaga Berjaga-jaga Tetapi Tentang Zaman Dan Masa Saudara-saudara Tidak Perlu Dituliskan Kepadamu Karena Kamu Sendiri Tahu Benar-benar Bahwa Hari Tuhan Datang Seperti Pencuri Pada Malam Tentang Zaman Dan Masa Tidak Perlu Dituliskan Kepada Kita Semua Yang Pasti Hari Tuhan Datang Seperti Pencuri Pada Malam Hari Kedatangannya Mendadak Tiba-tiba Itu Saja Dapat Dipahami Saudara-ku Tidak Usah Ditulis Kapan Tuhan Datang Kembali Untuk Yang Kedua Kali Tahu Hari Tanggal Minggu Bulan Tahun Tidak Perlu Yang Pasti Kita Ketahui Kedatangan Tuhan Seperti Pencuri Di Malam Hari Berarti Tiba-tiba Kalau Tiba-tiba Berarti Kita Harus Bersegera Dari Sejak Sekarang Itu Saja Puji Tuhan 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 Tidak Bersegera Santai Bersegera Mereka Berkata Ada Ada Damai Semua Damai Semua Aman Ini kan Kerohanian yang Santai Bermalas-malasan Bermasa Bodoh Tidak Bersegera Bahaya Kerohanian semacam ini Bahaya Terus Maka tiba-tiba Mereka ditimpa oleh Kebinasaan Akibatnya Karena tidak Bersegera Tiba-tiba Mereka ditimpa oleh Kebinasaan Terus Seperti seorang Perempuan yang hamil Ditimpa oleh Sakit bersalin Tidak Terelakkan Itu maksudnya Sama seperti Perempuan yang hamil Ditimpa oleh Sakit bersalin Tidak Terelakkan Lagi Tidak Ada orang hamil Mau melahirkan Tidak sakit Menderita Hati-hati Jangan Santai Rohani Kalau Suamimu Santai Jangan Istri Ikut Santai Kalau Istri Santai Jangan Suami Santai Kalau Orang tua Santai Anak-anak Jangan Santai Kalau Anak-anak Santai Orang tua Jangan Santai Jangan Berkata Seperti Pengejek-pengejek Tadi Semua Damai Semua Aman Hati-hati Hati-hati Tiba-tiba Mereka Ditimpa oleh Kebinasaan Persis Seperti Seorang Perempuan Yang hamil Ditimpa oleh Sakit bersalin Mereka Pasti Tidak Akan Luput Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Jadi Bagi mereka Tidak ada lagi Kesempatan Untuk Berbalik Dan Bertobat Itu loh Kalau Tuhan Datang Tiba-tiba Seperti Pencuri Tiba-tiba Mendadak Bagi mereka Tidak ada Bagi kerohanian Yang santai-santai Yang berkata Damai Aman Tidak ada Kesempatan Untuk Bertobat Oh sudah Tiba-tiba Kok Mendadak Yang Dicelegon Diserang Jangan Santai Yang Ditekan Tidak Boleh Santai Persiapkan Diri Untuk Menyongsong Kedatangan Tuhan Kapanpun Dia datang Bagi kita Dia tidak Datang Seperti Pencuri Tapi Bagi Orang Yang Tidak Berserang Kedatangan Tuhan Seperti Pencuri Tidak Lubut Dan Kebinasaan Dan Tidak Ada Kesempatan Untuk Bertobat Kalau Tuhan Menyatakan Firman Ini Malam Ini Bagi kita Itu Bukan Suatu Kebetulan Sudah Terlalu Banyak Diantara Kita Yang Santai Rohani Menganggap Biasa Saja Tidak Ada Persoalan Hati-hati Saudara Puji Tuhan Amin Surahku Haleluya 4-6 Tetapi Kamu Saudara Saudara Terus Kamu Tidak hidup Di dalam Kegelapan Sehingga Hari itu Tiba-tiba Mendatangi Kamu Seperti Pencuri Karena Kamu Semua Adalah Anak-anak Terang Anak-anak Siang Anak-anak Siang Lihat Tidak Santai-santai Terus Kita Bukanlah Orang-orang Malam Atau Orang-orang Kegelapan Bukan Anak-terang Anak-anak Siang Keruaniannya Santai Yang selalu Berkata Semuanya Damai Semua Aman Terus Sebab itu Baiklah Jangan kita Tidur Seperti Orang-orang Lain Terus Tetapi Berjaga-jaga Dan Sadar Zaman Dan Masa Tidak Perlu Dituliskan Kepada Kita Yang Terpenting Ialah Berjaga-jaga Dan Sadar Saja Amin Surahku Berjaga-jaga Dan Sadar Matius Pasal 26 Ayat-ayat Terakhir Segera Kita Menyembah Tuhan Matius Pasal 26 Ayat 40 Puji Tuhan Haleluya Ayo Untuk Sampai Kepada Kerajaan Seribu Tahun Damai Prosesnya 6 hari Itu Berbicara Tentang Ketaatan Ketundukan Gerija Tuhan Sebagai Istri Sebagai Tubuh Sebagai Mempelai Perempuan Amin Prakteknya Ikuti Contoh Satu Ikuti Contoh Telah Dan Tuhan Dua Belajar Dari Kesalahan Yang Menindas Kita Semua Sampai Menderita Sekarang Matius 26 Ayat 40 Demikian Kerman Tuhan Di Taman Getsemani Setelah itu Kembali Kepada Murid-muridnya Di Taman Getsemani Tuhan Yesus Adakan Doa Penyembahan Disitu Peluhnya Seperti Titik-titik Darah Saudara Berarti Mengalami Tuhan Yesus Berada Dalam Situasi Yang Begitu Berada Dalam Suatu Tekanan Yang Begitu Berat Saking Beratnya Tekanan Itu Peluhnya Itu Persis Seperti Titik-titik Darah Puji Tuhan Dapat Dipahami Suratku Ayat 40 Terus Setelah itu Ia kembali Kepada Murid-muridnya Itu Dan Mendapati Mereka Sedang Tidur Sedang Tidur Tidak Berjaga-jaga Terus Dan Ia berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga-jaga Satu Jam Dengan Aku Puji Tuhan Berjaga Saga Di Taman Getsemani Sama Dengan Hidup Dalam Doa Penyembahan Kemudian Ukuran Penyembahan Itu Adalah Satu Jam Imam Imam Sudah Diwajibkan Satu Jam Di rumah Masing-masing Ya Amin Suratku Ibu Handoyo Sudah Imam Harus Satu Jam Puji Tuhan Itu Ukuran Berjaga-jaga Sama Dengan Doa Penyembahan Di Taman Getsemani Ukurannya Satu Jam Puji Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Dua Petrus Tiga Ayat Sepuluh B Sampai Ayat Dua Belas Ayo Biarlah Kita Ibadah Kita Sampai Dua Penyembahan Ukurannya Satu Jam Yang Terpenting Bagi Kita Adalah Hiduplah Dalam Doa Penyembahan Entah Besok Entah Lusa Kita Sudah Berjaga-jaga Sehingga Kedatangan Tuhan Tidak Seperti Pencuri Di malam Hari Tidak Mendadak Tidak Tiba-tiba Karena Kita Sudah Berjaga-jaga Seitu Hidup Rohani Kita Harus Sampai Kepada Doa Penyembahan Silahkan Tuhan Mau datang Sampai Kapan Saja Hari Besok Lusa Silahkan Tuhan Jangan Lagi Kita Santai-santai Rohani Amin 1 2 Petrus 3 10 B Demikian Kerman Tuhan Pada hari itu Langit akan lenyap Dengan gemuruh Yang dasyat Dan unsur-unsur Dunia akan Hangus Dalam Nyala Api Tetapi Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Pencuri Kedatangan Tuhan Seperti Mencuri Tetapi Sekalipun Demikian Zaman Masa Tidak Perlu Dituliskan Yang penting Kita Bersegera Hidup Rohani Kita Sampai Kepada Dua Penyembahan Berjaga Amin Jadi entah Sekarang Entah besok Entah Lusa Tuhan Datang Kita sudah Siap Karena Berjaga Doa Penyembahan Itu sama Dengan Berjaga Sehingga Bagian B Pada hari itu Langit akan Lenyap Saat Tuhan Datang Akhirnya Nanti Langit Lenyap Terus Disertai Gemuruh Yang dasyat Terus Unsur-unsur Dunia Akan Hangus Dalam Nyala Api Terus Dan bumi Dan segala yang ada diatasnya akan hilang lenyap Itu loh saudara Saat Tuhan datang Yang ada ini akan berlalu Ingat itu Tapi bagi kita semua Yang berjaga-jaga Kedatangan Tuhan Tidak seperti pencuri malam hari Tidak binasa Seperti langit bumi binasa Langit bumi yang pertama binasa Terus Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan selenya Kamu harus hidup Misalnya Yang memunca sampai doa penyembahan Terus Yaitu kamu yang menantikan Dan mempercepat kedatangan hari Allah Terus Pada hari itu langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya Mereka yang berjaga-jaga Terselamatkan dari kebinasaan Sementara langit bumi akan hancur Dan segala unsur-unsurnya akan binasa Dilemparkan ke dalam api neraka Tapi mereka yang berjaga-jaga Itu dalam doa penyembahan Diselamatkan oleh Tuhan Ayat 13 Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru Diganti dengan langit yang baru Dan Jerusalem yang baru Terus Di mana terdapat kebenaran Iya Langit yang baru Bumi yang baru Sama dengan Jerusalem baru Sama dengan gunung Sama dengan gunung Strip pertama Sama dengan dua hal Satu Jerusalem baru Sama dengan sadar Strip yang kedua Gunung Sion Sama dengan dua penyembahan Jadi langit yang baru Bumi yang baru itu digambarkan dengan dua hal Satu Jerusalem baru Sama dengan sadar Kemudian gunung Sion Sama dengan doa penyembahan Itu ukuran dari penyembahan Gunung Sion itu ukuran penyembahan Kiranya dapat dipahami dengan baik Ayo Tuhan mau Supaya Tuhan tidak menghendaki kebenasaan Dari orang berdosa Tetapi Tuhan menghendaki Supaya kita Berbalik kepada Tuhan Bertobat 100% Itu maksudnya Jangan bertobat 50% Bertobat 50% Saudara tahu Berhenti Misalnya dulu berjinah Dalam kenajisan Sudah berhenti Itu baru 50% Tetapi yang Tuhan mau Berbalik hatinya 100% Kepada Tuhan Itu bertobat 100% Tidak boleh bertobat 50% Ya Sudah Itu yang Tuhan kehendaki Yang pasti Tuhan tidak perlu Tuliskan kepada kita Samaan masa Yang terpenting Berjaga-jaga Doa penyembahan Satu jam Entah hari ini Tuhan datang Siap Entah besok Tuhan datang Siap Lusa Tuhan datang Siap Berjaga-jaga Dan sadarlah Tuhan yang memberkati kita semua Mengapa kau memilihku Untuk menjadi milikmu Semua setersungkur di kaki salib Tuhan Ayo persiapkan dirimu Menantikan kedatangan Tuhan Berjaga-jaga Pesan lo nomor 128 Ya Mengapa kau memilihku Untuk menjadi milikmu Untuk menjadi milikmu Sedangkan kau tahu salahku Haleluya Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku Dan mau menyelamatkan jiwaku Dan mau menyelamatkan jiwaku Tidakau Bagaimana 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 mungkin kau mengampuni semua dosaku Tuhan tolongku Yang santai-santai rohani Kata-kata Tuhan tolongku Tuhan tolongku Tuhan tolongku Tuhan tolongku Amin Itu proses praktek ketahatan Tuhan tolongku Tuhan tolongku Sebagimu berdalam Kenapun Setiap hari Musik perlahan-lahan Karena kita akan naikkan pujian kembali Memamabia renungkan firman siang dan malam Ibadah kita sudah seharusnya memuncak sampai doa penyembahan Sama dengan berjaga-jaga Ukurannya adalah satu jam Kalau ibadah sudah memuncak sampai doa penyembahan Silahkan Tuhan kapan datang Bagi kita kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri di malam hari Kalau Tuhan hari ini Tuhan Yesus datang hari ini Silahkan Tapi hatimu sudah sampai doa penyembahan belum? Sudah serahkan kepada hati Tuhan belum? Masih liar belum? Itu loh ukurannya Itu arti satu jam Hatimu betul-betul Satu dengan Tuhan Itu artinya Itu arti satu jam Itu penyembahan yang benar Hati kita satu dengan hati Tuhan Itulah satu jam Jangan asal menyembah malam ini Hatimu sudah harus satu Dengan hatinya Tuhan Itu satu jam Yang santai rohani Tidak bersegera Tidak bergegas-gegas Di dalam melayani Tuhan Di dalam melayani pekerjaan Tuhan Berbalas-balas Berbesar bodoh Tidak peduli Ingat ya Satu hari sama dengan seribu tahun Di hadapan Tuhan Sebaliknya seribu tahun sama dengan satu hari Sedangkan kerajaan seribu tahun damai Kalau dikaitkan dengan Pelajaran peta jaman Terkena kepada hari ketujuh Hari perhentian Jadi jelas enam hari itu Berbicara ketaatan Ketundukan Itu proses untuk sampai kepada hari ketujuh Sedangkan prakteknya Ikuti contoh teladan Tuhan Kemudian belajar dari pengalamannya Jangan sampai sudah tertindas Karena kesalahan Karena kebodohan Karena dosa Kejahatan Hati yang liar Tetapi tidak mau belajar dari pengalaman itu Jadikan pengalaman itu Jadi guru Itu prakteknya Tetapi yang pasti Tuhan Ajari kita Memberi suatu pengertian yang heran Ibadah ini harus sampai kepada doa penyembahan Berjaga-jaga selama satu jam Satu jam artinya Hati kita satu dengan hati Tuhan Tidak hanya sekedar berlutut Mari kita angkat kembali pujian dari atas Mengapa kau memiliku Mengapa kau memiliku Untuk menjadi milikmu Bersyukurlah Untuk menjadi milikmu Jangan benarkan bagian luarmu Tapi biarkan firman di hatimu Sedangkan kau tak salah dulu Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku Haleluya Bagaimana mu Tidak mengampuni semua dosaku Dan mau menyelamatkan jiwaku Banyak jiwa tertolong Kalau kita setia Kalau kita tidak setia Orang lain nanti tidak setia Tuhan tolongku Haleluya Belajar dari pengalaman masa lalu Mengapa banyak orang tidak setia Lalu mengundurkan ibadah Jangan karena kita hati-hati Jangan karena kita hati-hati Hanya bagi-hati Amin Setianlah Sekarang satu dengan hati Tuhan Jangan Jangan Sampai lagi Menyerah hatimu ya Tidak mengaman Tidak mengganggu Tidak mengganggu Tidak mengganggu kermanmu, kermanmu, hidupku sekarang, hallelujah, hidupku sekarang, ayah, ayah, ayuh, ayuh, jangan santai lagi, hallelujah, hallelujah, kermanmu, hidupku sekarang, hallelujah, hallelujah, kermanmu, hidupku sekarang, amin, 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 kaya, bagimu, berjalan dengan Tuhan, satu hati, itu penyembahan, satu dengan hatinya Tuhan, halelujah, sembahlah Tuhan, satu dengan hatinya Tuhan, hallelujah, Yeshua juga adalah seorang yang berpengalaman, dia abdi Musa, hallelujah, dia memiliki segudang pengalaman, dia sendiri saksi hidup dengan Kaleb, dia melihat ketidaksetiaan bangsa Israel karena berhalanya mereka, sebab itu dia dengan tegas mengingatkan bangsa Israel setelah menduduki tanah perjanjian, tanah kenaan, hallelujah, 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 Tuhan, perbudakan di Besir, Tuhan menindas bangsa Israel oleh karena perbudakan dosa, itu yang menindas kami, Tuhan kami harus belajar dari pengalaman itu, dan pengalaman itu menjadi guru, itulah proses untuk menjadi suatu kehidupan yang taat, hallelujah, ketika kita tidak setia, lihatlah orang lain pasti ikut-ikuta tidak setia, bagaikan anjil yang menjelat borok, hallelujah, hallelujah, akhirnya undar dari tengah-tengah ibadah, hallelujah, setialah supaya banyak orang setia, hallelujah, suami setia, istri setia, anak setia, hallelujah, kehidupan kita setia, banyak orang nanti setia, hallelujah, jangan coba-coba untuk tidak setia, walaupun tidak dapat dilihat oleh mata, karena itu pengaruhnya sangat berdampak, sangat besar sekali, oh leluh, ya, seringkali kami sama seperti pengejek-pengejek Tuhan, yang selalu mengatakan engkau mengabaikan perjanjianmu, kami seringkali katakan engkau tidak menepati janjianmu berlambat-lambatan, Tuhan, hallelujah, 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 yang masih kurang setia dan yang santai-santai rohani, harusnya engkau menyembah Tuhan, sudah seharusnya engkau tahu untuk menyembah Tuhan, jangan ada yang orang berkata rasa damai dan aman, oh leluh, oh leluh, oh leluh, Tuhan, oh leluh, halelujah Tuhan, segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, hikmat, kekayaan, kemuliaan pengagungan hanya bagi engkau, sebab engkau anak doma Allah yang disemeli daramu tercurah atas kami, ada 15 menit lagi, ayo, gunakan waktu yang singkat ini, mampaatkan, jangan berpoyah-poyah pada siang hari, oh leluh, oh leluh, yang santai-santai rohani tidak peduli bermasa bodoh, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan hatinya Tuhan, oh leluh, hati-hati, jangan sampai ditimpa, seperti perempuan yang sakit bersalin, oh leluh, kedatangan Tuhan seperti pencuri, bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, tapi bagi kita yang berjaga-jaga, siap selalu untuk menantikan kedatangan Tuhan, entah hari ini besok dan lusa, oh leluh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, satu jam, berarti satu hati kita dengan hati Tuhan, haleluya Tuhan, jangan kita membenarkan diri dengan cara kita, karena kalau dengan demikian firman tidak ada di hati kita, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan ku, ya Allah ku, ya Bapak ku, segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, nikmat, kekayaan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi ekor, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan ku, ya, haleluya Tuhan, kasih sayangmu, kasih setiabu Tuhan, kemurahanmu, kemurahanmu anugerahmu besar, jangan berlambat-lambat, jangan bermasa bodoh lagi, jangan sampai tidak mau tahu, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, Halelu, 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 halelu. Halelu, 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 halelu. Halelu, halelu. 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 Haleluya Tuhan Haleluya Tuhan Ajar kami semua untuk setia kepada Engkau Jangan kami memilih tidak setia Tuhan Haleluya Ketika bangsa Israel tidak setia Terlalu banyak alasan mereka Mengatakan bahwa Musa Haleluya Tidak percaya kepada Musa Haleluya Haleluya Jangan kami merasa semuanya damai dan aman Tuhan Haleluya 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 Sesembahan kami Tuhan Kami harus tahu menyembah Segala Lidah mengaku Segala lutut bertelur Haleluya 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 Kita akan pujian Dipenuhi kemuliaan Haleluya Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Kami naikkan Haleluya Kami naikkan padamu Tuhan Korban ku Tuhan Padu Dia Amin Haleluya Kau saja Yang Suci Kau saja Nyanyi Sungguh-sungguh Jangan diserempet Kepada kenangisan Dimanapun Bernyanyi Kau 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 Jangan ada lagi hati terseret kepada ketidaksetiaan Jangan Bersekutu dengan Roroja Harun Agis Supaya semua bersempahan kita hanya kepada Allah Bersama bangkit berdiri Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Ayo hati kita satu dengan hati Tuhan Itu satu jam Supaya semua persembahan kita hanya kepada Tuhan Tubuh jiwa roh semua gerakan Bermin berikan padamu Tubuh jiwa roh hanya kemuliaan Tuhan bukan untuk manusia daging Supaya daging jangan menjadi setan Tata setan Haleluya, haleluya Kau saja yang susip Jangan kengkok Kau saja Tulus hati supaya Tuhan jangan pelat-pelit Kau saja yang susip Kau saja yang susip Kau saja yang susip Kau saja yang susip Keluar dari dalam hati yang satu Kau saja yang susip SANHA Kau saja yang susip U Hati supaya roh semua Kau saja yang sesuai Jangan marah, jangan lawan Jerman Tuhan Sudah terlalu lama kita melawan hati Tuhan, sakit hati Tuhan yang lancar perlawanan kita Sudah banyak, sudah banyak hati Tuhan sakit dari si A, si B, si J Jangan tampak-tampak lagi Sudah terlalu lama kita melawan hati Tuhan Sebetulnya kami tidak layak berada dalam perhimpunan ini Bahkan dengar satu kata saja kami sebenarnya tidak layak Terlalu liar hati kami, terlalu menebal hati kami, sekalipun mata sudah melihat telinga mendengar Tuhan tolong kami semua, supaya kami berlaku setia kepada Tuhan Biarlah persembahan kami hanya kepada Tuhan Tidak boleh serentak ia dan tidak di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerja Tuhan Di dalam kami beribadah kepada Tuhan, tidak boleh bersekutu dengan tubuh darah Yesus Tapi di dalam kesempatan yang lain, hati kami liar bersekutu dengan kejahatan kenajisan Persembahan seperti ini bukan kepada Tuhan tetapi kepada roh-roh jahat Walaupun nampaknya kami dalam barisan Tuhan, nampaknya tubuh kami gemulai bagus-bagus Tetapi biarlah hati kami satu dengan hati Tuhan Materaikan firmanmu di dalam lo daging, tukit di hati kami Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian, penjelasan roh Kudus mampukan kami itu mempertekan firmanmu Setiap perkataan yang keluar darimu ta'ala tidak kembali dengan sesia Melekatlah suara berhasil apa saja kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami semua Hamba sudah sampaikan firmanmu bagikan menanam menyeram Selanjutnya bagian Tuhan lah yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Terima kasih Tuhan, terima kasih Biarlah hati kami satu dengan Tuhan Jangan sampai bagian badan kami yang mendapat kesempatan terlihat baik Tetapi justru hati kamilah yang harus mengambil kesempatan setulus-tulusnya Di dalam menyatu dengan hati Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau banyak memberi pengertian bagi kami malam ini Harusnya pengertian ini nyampe di hati kami Jangan kami lawan teguran firman Supaya firman itu di hati kami Hatimu menyatu di hati kami itulah penyembahan satu jam Dan kami harus sadari itu Tuhan Hamba sudah sampaikan firmanmu bagikan menanam Selanjutnya Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami semua kebal memiliki kekebalan terhadap penyakit yang namanya kejahatan Kebal terhadap penyakit Kenajisan di dalam hati yang liar Kebal terhadap penyakit Kecemaran-kecemaran dan akar pahit Terima kasih terpujilah Tuhan Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai pria surgawi Kami sudah berdoa dan berucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Jangan berlaku bengkok ya Supaya Tuhan jangan belat-belit kepada kita Biar kita jungkir balik berdoa Tidak akan sampai doa itu Apalagi yang muda-muda Mulai dari sekarang engkau harus setia Supaya engkau bisa setia kepada pasanganmu nanti Kalau engkau sudah menikah Puji Tuhan Kalau engkau diselingkui terlalu sakit nanti Engkau tidak sanggup Puji Tuhan Baik kita jalankan persembahan ini Selingkui hati saja Engkau tidak sanggup Apalagi selingkuhan persetubuhan secara tubuh Supaya itu belajar setia kepada Tuhan Amin Puji Tuhan Baik kita jalankan persembahan Kita angkat pujian Ku dengar firmannya kepada ku Yang berjuga Ku dengar firmannya kepada ku Enaklah engkau suci Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuan kita selamat sempurna Tujuan Tuhan supaya kita selamat Itu saja itu Tidak di dulu Tidak di sini Tidak di dulu Yang bagi dulu Bahagia Amin Jangan ceku Tidak layar Tidak di masa Semua yang kemurah, kemurah yang menganggap ku Di mati mata bisa mematih Mengapa saya jatuhkan di setiap pujian Puji Tuhan Terima kasih buat korban saudara Puji Tuhan Ini saya tidak mengerti Takutnya orang yang di luar pengembalaan ini berpikir saya ini cari duit Maka saya bagaimana ini? Harus ditampilkan ke tulisan ini atau tidak? Tetapi ada masukan dari hamba Tuhan Tulisan ini ditampilkan Mana tahu ada orang yang tergerak Tetapi ya semoga mereka berpikiran tulus ya Amen ya Puji Tuhan Semakin kita tunjukkan kesetiaan itu dalam ibadah Nanti banyak orang setia bersama-sama kita ya Puji Tuhan Tapi kalau bengkok sedikit saja hati kita Nanti belat-belit Belat-belit Tuhan kepada kita Doa jauh dari doa Jauh dari harapan kita Itu loh saudara Berpikir panjang kesana ya Puji Tuhan Jadi jangan marah ketika ada teguran firman Maksudnya supaya kita semakin dipakai Tuhan ke depannya Puji Tuhan Demikianlah korban saudara Tuhan membalaskan Pengumuman penayang alat streaming ibadah 2 penyembahan 20 April minggu lalu berdasarkan provinsi dulu di tanah air Urutan pertama Sumatera Utara Puji Tuhan Puji Tuhan di Sumatera Utara Jawa Timur juga sudah mulai setia Karena kita setia Disana kekasih kita 139 orang Salam Jakarta juga karena kita setia Mereka setia Naik kesetiaan itu 136 orang Kekasih kita Salam Sulawesi Selatan Kekasih kita Setia disana 121 orang Salam Sulawesi Utara Kekasih kita juga Juga setia disana 121 orang Salam Lihatlah kalau kita setia Langsung setia mereka Banten 96 orang Salam NTT 94 orang Salam Jawa Tengah 92 orang Salam Kalimantan Timur 90 orang Salam Riau 43 orang Salam Kalimantan Tengah 37 orang Salam Masih belum disebut dari daerah-daerah lain Puji Tuhan Haleluya Amin Suraku Puji Tuhan Haleluya Kemudian Penayangan live streaming Doa penyembahan Ayo Juta ikut doa Salam gitu ya Puji Tuhan Jangan melamun-melamun Penayangan live streaming Ibadah doa penyembahan 20 April 2021 Pada minggu yang lalu Berdasarkan negara Macar negara Malaysia Urutan pertama masih tetap Malaysia Di sana ada saudara-saudara kita Di sana ada saudara-saudara Kekasih-kekasih yang terkasih kita 180 orang Salam Di Amerika Serikat Kekasih kita Atau United States 10 orang Salam Australia 9 orang Salam South Korea 7 orang Salam Singapura 6 orang Salam India 4 orang Salam Papua New Guinea 3 orang Salam Norden Mariana Island 3 orang Salam Saudi Arabia 3 orang Salam Filipina 3 orang Salam Netherlands 2 orang Salam Taiwan 2 orang Salam Kanada 1 orang Salam Puji Tuhan Haleluya Ini kan berkat doa Kalau Kalau saja Belat-belit Tuhan Yesus Maka mereka Tak akan bersekutu Dengan kita Harus setia Dan tulus kita Ya Di Tuhan Itu loh saudara Masih banyak Rencana ke depan Yang harus kita Haturkan Naikkan di hadapan Tuhan Kalau Tuhan Belat-belit Biar jungkir balik Kita dari sini Mereka Tak akan terjawab Doa itu Itu loh saudara Setialah Hati ini loh Satu jam Satu dengan Tuhan Itu loh Satu jam Puji Tuhan Dapat dipahami Saudara Kurangnya dapat dipahami Dengan baik Haleluya Saya sedikit saja Sudah curang Membelakangi Tuhan Wah sudah kelimpungan saya Dalam hal Menyampaikan Kehormat Itu saudara Ya Amir Saudara Puji Tuhan Jadwal ibadah GPT Betania Serang dan Celegon Meja roti sajian Ibadah Pendalaman Alkitab Kamis 29 April 2021 Pukul 19 Atau jam 7 malam Ibadah Kaumudarimaja Sabtu 1 Mei 2021 Pukul 19 Atau jam 7 malam Pelita emas Ibadah Raya Minggu Tanggal 2 Mei 2021 Pukul 16.30 Atau setengah 5 sore Misbah Dupa Atau doa penyembahan Selasa 4 Mei 2021 Pukul 19 Jam 7 malam Puji Tuhan Kita doakan Ibadah-ibadah ini Besok ada Bistone Keluarga Family Bistone Family Begitu ya Bahasa Inggris Dikit lah Supaya keren Family Bistone Begitu ya Di Tuhan Haleluya Semua tunggu belajar Bahasa Inggris lah Dikit Di Tuhan Sidi kalang Harus tahu Bahasa Inggris Kalau terenggalet Sudah ya Di Tuhan Haleluya Ya Pengumuman berikutnya Nanti saja ya Ini interim kita Demikianlah pengumuman Ada yang didoakan Di internet Ada Dari sekarang Dari nikah kami Imbasnya sampai kepada Dimanapun kami ada Ibadah pelayanan juga Terima kasih Habah Selanjutnya kami akan Menaikan doa Permohonan Syukur Sapaat kami Kepada Tuhan Terlebih dahulu Ampunilah Dosa kami Kesalahan kami Ketidak setiaan kami Tuhan Banyak kali kami Membuat Menderikan Berhala-berhala Berpalinglah Kepada Allah Yang pada Hakatnya Bukan Allah Yang pada Hakatnya Adalah Roro jahat Sehingga Persembahan kami Walaupun ada Barisan Tuhan Tetapi Kenyataannya Kepada Persembahan Itu kepada Roro jahat Ampunilah kami Jangan di dalam Diri kami Serentak ya Dan tidak Di dalam Mengikuti Engkau Tuhan Tetapi Mengikuti Engkau Iya Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Yang baik Hamba juga Berdoa Pertama-tama Untuk Ibadah pelayanan Dalam pengembalan Keperti Betani Dimulai dari Ibadah Pendalamal Alkitab Diserta Perjemahan Suci Ibadah Reming Diserta Kesaksian Ibadah Sekolah Minggu Ibadah Pendidikan Agama Kristen Tuhan Memberkati Lewat Pembuka Rasja Firman Tuhan Kiranya hadir Dalam setiap Ibadah-ibadah tersebut Sebagai Imam besar Melayani Berdoa Memperdamaikan Dosa kami Topanglah Tuhan Ibadah-ibadah tersebut Dari awal Sampai berakhir Nama Tuhan Dipermulihakan Pakai hambamu Dalam setiap Pembuka Rasja Firman Dalam pengurapan Yang penuh Demikian juga Imam-imam Yang melayani Tuhan Satukan Di dalam Rumuh Yang satu Yang sama Bergandingan Tangan Melayani Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Saling Melengkapi Terjadi Keseimbangan Sehingga Ibadah-ibadah tersebut Menjadi korban Dan persembahan Dupa berbau Haru menyenangkan Nanti Tuhan Mengandung Janji dan kuasa Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang Kadang Nama Tuhan Dipermulihakan Demikian juga Tuhan Selanjutnya Hamba Berdoa Kepada Engkau Pada saat ini Seluruh Sidang jemaah Dalam Pengembalan Besar dan kecil Tua Muda Laki-laki Perempuan Hamba Serahkan Dalam Tanganmu Hidup Ibadah Pelayanan Rumah Pekerjaan Kesihatan Sesu Rumah Suami Isteri Anak Orang Tua Keluarga Mereka Semua Tambahkan Penyerahan Kesetiaan Ketekunan Lebih Sungguh Lagi Menguduskan Dari sepenuh Hati Beribadah Melayani Kepada Tuhan Baik Anak Dalam Pendidikan Mereka Semua Lewat Daring School Demikian Juga Tuhan Sedang Jemaat Muda Bandung Tuhan Bersama Suami Isteri Dan Tiga Anak Tuhan Tolong Mereka Sekalian Bersama Dengan Juga Umat Tuhan Yang Senantiasa Memberikan Dirinya Di Dalam Negeri Ini Tuhan Di Daerah Di Nusantara Ini Tuhan Berkati Mereka Yang Tidak Bisa Hamba Sebut Satu Persatu Demikian Juga Umat Tuhan Di Tuhan Terkhusus Sedang Jemaat Muda Malaysia Ibu Elis Ibu Natalia Tuhan Hamba Serahkan Dalam Tangan Pengasuhan Mu Biarlah Kiranya Kehidupan Kami Berada Di Dalam Asuhan Dan Rawatan Tuhan Di Dalam Perlindungan Pengayuman Dan Pembelaan Tuhan Sehingga Kami Dijauhkan Dari COVID-19 Dalam Nama Yesus Kristus Terima Kasih Terpujilah Tuhan Hamba Juga Berdoa Kepada Tuhan Apa Yang Dimakan Diminum Oleh Sedang Jemaat Tuhan Cukupkan Dan Dipakai Bahkan Segala Pergumulan Pergumulan Mereka Hamba Serahkan Tangan Mu Engkau Yang Lebih Tahu Dan Hati Mereka Kiranya Dua Tangan Tuhan Dari Surga Terulur Tangan Tuhan Kasih Tangan Yang Penuh Kuasa Menguraikan Setiap Persoalan Persoalan Yang Dihadapi Sekusut Apapun Demikian Juga Tuhan Hamba Berdoa Kepada Tuhan Yang Sakit Disembuhkan Yang Susah Dihiburkan Yang Lemah Dikuatkan Yang Menentikan Pasangan Hidup Menentikan Pekerjaan Tuhan Tolong Mereka Sekaliannya Demikian Juga Hamba Berdoa Untuk Pengurusan PPT Ini Baik Juga Rekening Baik Juga Segala Sesuatu Yang Terkait Tuhan Kami Serahkan Dalam Pengasih Baik Juga Masa Depan PPT Baik Juga Tuhan Pergumulan Pergumulan Di Dalam Penggembalaan GPT Petani Kami Serahkan Dari Pengasih Tuhan Mulai Dari Kerinduan Kami Yang Pertama Tama Adalah Sebuah Gedung Gereja Rumah Tuhan Tempat Kami Beribadah Dan Melayani Tuhan Sediakan Bagi Kami Tuhan Yang Permanen Mudah Dijangkau Jua-jua Mudah Menjangkau Jua-jua Serta Fasilitasi Lengkap Sarana Parkir Yang Luas Jauh Dari Nenek Orang Bermaksud Jahat Demikian Juga Tuhan Pergumulan Berikutnya Sewa Gedung Gereja Perbulan Cukupkan Cucilan Taman Kata Untuk Tempat Tinggal Sedang Jemaat Tuhan Yang Dikirim Dari Daerah Maupun Juga Tuhan Biaya Cetak Majalah Warta Mingguan Majalah Gulungan Kitab Yang Terbuka Serta Biaya Pengirimannya Kepada Ratusan Hamba Tuhan Dari Sabang Sampai Meroke Engkau Yang Mencukupkan Segala Sesuatu Firman Allah Menyediakan Segala Sesuatunya Dalam Nama Yesus Terima Kasih Terpujilah Tuhan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Sejauh Mana Firman Itu Mengerjakan Kami Sejauh Itu Firman Allah Menyediakan Engkau Lajuh Fajiri El Sadeh Kami Juga Harus Membawa Korban Bakaran Sampai Hangus Membawa Korban Sembelihan Dan Korban Sajian Supaya Semuanya Tergantikan Oleh Tuhan Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Ini Terutama Hati Kami Jangan Bengkok Supaya Semuanya Doa Kami Lurus Lurus Sampai Kesurga Terjawab Lurus Lurus Sampai Kepada Kami Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Ini Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Segala Pergumulan Kami Kedepan Kami Taruh Di Kaki Salik Kami Bawa Selalu Di Dalam Penyembahan Kami Kami Taruh Di Kaki Tuhan Engkau Tahu Segala Pergumulan Kami Semua Sudang Jemaat Keluarga Bt Bt Yang Masih Malas Beribarat Tuhan Lawat Kehidupan Mereka Biarlah Dua Tangan Tuhan Yang Kuat Membawa Kami Dekat Dengan Engkau Dalam Nama Yesus Sampai Masa Itu Rambut Putih Tuhan Tidak Gendong Tuhan Berarti Engkau Tanggung Pikul Dan Selamatkan Engkau Kiranya Semakin Semengasah Hambamu Sehingga Semakin Tajam Di Dalam Hal Pembuka Rasa Firman Pengajaran Mempulai Dalam Terangnya Firman Dalam Terangnya Roel Kudus Sehingga Kami Boleh Menikmati Kepuasan Dalam Setiap Kami Menghadap Tuhan Di Tengah Ibadah Ibadah Yang Tuhan Percayakan Sehingga Kami Datang Dan Pulang Tidak Sama Tuhan Selalu Dibaharui Dan Baru Tuhan Demikian Juga Habah Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Ini Kepada Tuhan Pergumulan Pergumulan Yang Lain Masih Banyak Baik Juga Tuhan Kelengkapan Kelengkapan Tuhan Untuk Live Streaming Sound Sistem Semua Tuhan Sediakan Demikian Juga Penambahan Penambahan Alat Alat Musik Tuhan Sediakan Bahkan Rencana PPT Tuhan Kebaktian Persekutuan Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tanggal 13 Kami Sore Jam 6 Dan Tanggal 14 Jam 10 Jumat Pagi Kami Serahkan Dalam tangan Tuhan Tolong Hambamu Bukan Karena Hambamu Hebat Sebetulnya Hambamu Dalam Ketar Ketir Tetapi Hambamu Dengan Keyakinan Iman Saja Yang Menopang Sebagaimana Lasarus Ditopang Sampai Sampai Topangan Yang Terakhir Bapak Abraham Tuhan Demikian Juga Kami Yakin Firman Tuhan Menyediakan Menopang Segala Sesuatu Yang Ada Untuk Mengadakan Penyucian Sampai Akhirnya Kami Yang Baik Hamba Berdoa Kau Sediakan Dana Biaya Yang Dibutuhkan Yang Masih Kurang Tuhan Tuhan 8,5 juta Lagi Tuhan Terima kasih Berkati Yang Sudah Berkorban Yang Belum Berkorban Lawat Jam Hati Mereka Sekalian Terpujilah Tuhan Terpujilah Sampai Selam Lamanya Berkati Medi Sosial Yang Digunakan Untuk Menayangkan Pemberitaan Firman Tuhan Baik Youtube Maupun Facebook Instagram Maupun TikTok Maupun Blogsport.com Berkati Setiap Pemberitaan Firman Dalam Bentuk Tulisan Tuhan Memberkati Semuanya Dalam Nama Yesus Kristus Baik Perorangan Baik Guru-guru Semua Diberkati Oleh Tuhan Demikian Juga Selalu Hamba Berdoa Kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Biarlah Keranya Berkati PPT Ini Mohonlah Kemurahan Tuhan Segala Sesuatu Yang Masih Dibutuhkan Kekurangan Kekurannya Tuhan Tolong Pengurusan Rekening Besok Tuhan Buka Jalan Demikian Juga NPWP Bagi Pengurus PPT Tuhan Tolong Bagi Hamba Hamba Tuhan Yang Siap Tuhan Bersekutu Bersama Sama PPT Nanti Tuhan Akan Mengembangkan Sayap Di Pare Tuhan Berkati Baik Juga Di Surabaya Tuhan Berkati Entah Nanti Di Sumatera Tuhan Memberkati Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Engkau Tuhan Pada Saat Ini Bangsa Negara Indonesia Dari Sabang Sampung Merukih Hamba Serahkan Dalam Tangan Pengasih Tuhan Pemerintahan Bapak Joko Hidodo Dan Pak Maru Amin Para Kabinet Pejabat Tinggi Sampai Pejabat Terendah Tuhan Memberkati Untuk Memimpin Bangsa Negara Dalam Kebenaran Dan Keadilan Itu adalah Kejataran Kami Masing-masing Demikian Juga Berkati Kota Mada Serang Dan Culegon Berkati Juga Tuhan Gereja Pantai Kosta Indut Tabernakel Yang Sekarang Sedang Pemilihan Calon Ketua Dan Wakil Ketua Bendar Sekretar Semua Melalui Referendum Tuhan Berkati Siapapun Yang Terpilih Tuhan Untuk Periode 21 Sampai 25 Itulah Yang Itulah Pemimpin Yang Tuhan Pilih Dan Bertanggung Jawab Loyalitas Dan Tahbisannya Kepada Tuhan Tidak Sepihak Kepada Golongan Dan Kelompok Dan Juga Membawa Warna Pengajaran Mempelai Dalam Tanah Tabernakel Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Para Pengurus Pusat Perumus Harian Daerah Yang Sekarang PLT Tuhan Berkati Mereka Semua Supaya Rendah Hati Baik Yang Dikantor Pusat Untuk Penerimaan Persepuluhan Persembahan Persepuluhan Yang Dikirim Supaya Semua Karyawan Disana Berendah Hati Di Dalam Mengerjakan Pekerjaan Mereka Demikian Juga Semua Anggota IMBGPT Di Indonesia Tuhan Kami Semakin Menyatu Tidak Hanya Sibuk Memikirkan Kelompok Masing-masing Jangan Kami Sibuk Merasa Lebih Benar Lebih Suci Tuhan Tetapi Biarlah Kami Sibuk Memikirkan Hatinya Tuhan Berkati Juga E D PD 1 Kom 2 Terpujilah Tuhan Demikian Juga Hamba Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Ini Pergumulan Pastoral Nikah Rumah Tangga Hamba Serah Ketan Tuhan Dua Anak Isha D Berkati Menjadi Anak Hormat Kepada Tuhan Mencik Sekali Kejahatan Dalam Kekudusan Dengan Dengar Roel Kudus Dalam Nama Berukan Roel Penurutan Kecerdasan Isha Demikian Semua Tuhan Terima Kasih Kutun Nemo Yang Dipatahkan Dalam Nama Yesus Darais Berkuasa Atas Kehidupan Kami Berkati Nikah Kami Suami Istri Tuhan Nikah Yang Suci Lahir Batin Tuhan Sebab Itu Biarlah Nikah Kami Sampai Kepada Penyembahan Satu Jam Menyatu Dengan Hati Tuhan Sehingga Dalam Kesetiaan Ini Terlalu Banyak Nanti Tuhan Kirim Orang Orang Yang Setia Tetapi Ketika Kami Bengkok Apapun Yang Kami Mohonkan Tidak Akan Terkabulkan Karena Tuhan Berlaku Belat Belit Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Terima Kasih Buat Pengertian Wejangan Biar Kami Rendah Hati Menerimanya Tidak Perlu Harus Tuhan Dengan Merasa Kami Tidak Perlu Tetapi Kami Harus Butuh Dan Rendah Hati Terpujilah Tuhan Setelah Tiba Di rumah Kami Juga Harus Ingat Firman Dan Kami Tidak Boleh Melupakan Firman Begitu Saja Supaya Roh Tuhan Tidak Berdukah Tetapi Roh Tuhan Tetap Bekerja Di Dalam Setiap Kehidupan Kami Masing Masing Berkati Siapapun Yang Menjadi Seluruh Berkat Untuk Kehidupan Kami Untuk Pengembalaan GPT Betania Berkati Hamba Tuhan Yang Berdoakan PPT Dan GPT Berkati Semua Yang Termasuk Dalam Anggota WA Zom PPT Tuhan Berkati Anggota Anggotanya Semua Berkati Terpuji Tuhan Semakin Hari Semakin Menyatu Demikian Tuhan Tuhan Sudah Berikan Persembahan Tuhan Engkau Yang Membalaskan Berlipat Ganda Berkati Juga Hambamu Pak Niga Yang Sudah Memberikan Gedung Ini Pak Merita Ibu Meli Lingkungan Ini Pak Munir Pak Tukang Parkir Kami Pak Acing Juga Tuhan Memberkati Demikian Juga Perjalanan Kami Menuju Pulang Ke rumah Masing-masing Sertai Lindungi Tutup Tepakan Dengan Selamat Jauhkan Dari Celaka Tepang 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 Dengan Darah Yesus Jalan Yang Dilalui Di Sucuk Darah Yesus Malekah Surgai Berjajah Tersidupan Kami Bertemukan Di Minggu Yang Datang Jangan Waktu Yang Sama Jauhkan Dari Sakit Penyakit Marah Bahaya Kesibukan Kesibukan Malas Alasan Alasan Yang Meranata Tuhan Yesus Datang Kembali Sebagai Raja Mempelai Presurga Menjemput Mempelai Perempuannya Di Awan Permai Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra Dan Ruh Kudus Haleluya Amin Silahkan Duduk Masih ada Pengumumannya On record Off record Yeah